Baru saja, ada seorang senior yang diam-diam membantuku. Menghadapi keraguan Hai Saoyuan, Wang Chen berkata perlahan. Dia menceritakan kepadanya apa yang terjadi di alam semesta. Saya tidak menyangka akan ada senior seperti itu. Anda sungguh beruntung. Setelah mendengarkan cerita Wang Chen, Hai Saoyuan tersenyum pahit. Dalam keadaan seperti itu, dalam situasi di mana mereka sudah memasuki situasi putus asa, sebenarnya ada seseorang yang muncul entah dari mana. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Wang Chen. Keberuntungan seperti ini sungguh menantang surga. Aku percaya jika takdir menghendakinya di masa depan, kamu pasti akan bertemu senior itu lagi. Hai Saoyuan menghela nafas. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Untuk saat ini, kita harus pergi. Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ekspresi Hai Saoyuan menjadi sangat tegas. Situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Silverwing benar-benar muncul di alam semesta. Jelas sekali, orang ini sepertinya sudah mengetahui identitas Wang Chen. Dia juga tahu bahwa Wang Chen telah bergegas ke level ini. Dia pergi ke alam semesta untuk memburu Wang Chen. Sebelumnya, Hai Saoyuan masih khawatir Silverwing akan datang ke ngarai ini. Dia tidak menyangka Silverwing akan memilih metode yang lebih langsung. Dan metode yang lebih gila. Tapi dia gagal. Sekarang, Silverwing kemungkinan besar juga telah kembali ke pegunungan Silvermoon. Mungkin dia sudah ada di sini untuk membunuh jalannya ke sini. Dia harus meninggalkan tempat ini. Oke. Mendengar kata-kata Hai Saoyuan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Lubang pohon di depannya memang tidak aman. Ngarai ini bahkan sudah tidak aman lagi. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menyingkirkan 10 ribu token hantu, lalu dengan kilatan sosoknya, menyingkirkan susunan sihir, dan berlari ke kejauhan. Menahan kerusakan pada jiwa ilahinya, jalan untuk melarikan diri sekali lagi dimulai. Wang Chen tidak punya pilihan. Setidaknya, sebelum dia menjadi cukup kuat, dia hanya bisa terus berlari. B. Asteris Jingan Saat Wang Chen melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, raungan keras datang dari kedalaman Pegunungan Silvermoon. Pada saat ini, di depan sebuah rumah megah di Pegunungan Silvermoon, ekspresi Silverwing sangat ganas. Cacing rendahan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya akan membunuhmu. Baru saja di alam semesta, kesempatan bagus untuk membiarkan reptil terkutuk ini melarikan diri. Seberapa kesalnya Silverwing? Melihat makanan di pintu masuk terbang begitu saja, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan merasa nyaman. Namun, jiwa ilahimu seharusnya menderita luka berat. Huff, lihat bagaimana aku mengambil kepala anjingmu. Setelah amarahnya meredah, dia memikirkan jiwa ilahi yang dia lihat di luar angkasa dan mencibir. Dia yakin itu adalah jiwa manusia terkutuk itu. Apalagi dalam proses pengejaran, jiwa ilahi ini sudah mengalami luka berat. Bahkan jika dia melarikan diri dari alam semesta, lalu bagaimana? Silverwing tahu betul apa arti cedera pada roh. Terlebih lagi, Silverwing sudah tahu di mana manusia rendahan itu bersembunyi. Astaga, astaga. Setelah mencibir, sosok Silverwing berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari gua. Astaga, astaga. Di kejauhan, di ngare tempat Wang Chen bersembunyi, ruang berputar, dan Silverwing muncul di sana. Wuss. Angin bersiul saat sosok Silverwing tersapu. Segera, dia menemukan gua tempat Wang Chen bersembunyi. Aku tidak menyangka kamu berada di lembah ini. Melihat lubang pohon ini, wajah Silverwing muram. Hari itu, dia mengejar Wang Chen ke tempat ini. Sayangnya, pada akhirnya, dia membiarkan manusia rendahan itu lolos. Dia tidak bisa merasakan aura manusia rendahan itu. Dan manusia itu telah bersembunyi di lembah ini selama ini. Hal ini membuat wajah Silverwing menjadi sangat jelek. Kamu pasti punya semacam harta karun. Hanya harta karun yang menantang surga yang bisa menekan aura Anda. Memikirkan hal ini, alis Silverwing berkerut. Dia menyimpulkan bahwa manusia rendahan itu pasti terus-menerus menggunakan harta karun itu untuk menekan auranya. Itulah sebabnya dia bersembunyi di bawah hidungnya. Tapi, kamu tidak bisa pergi. Memikirkan hal ini, Silverwing langsung meninju lubang pohon. Ledakan. Raungan meledak pada saat berikutnya. Serbuk gergaji tanpa batas tersebar ke segala arah. Pohon yang tumbuh demi Tuhan ini tahu berapa tahun berubah menjadi abu dalam sekejap. Hah! Hilang! Saat debunya hilang, mata Silverwing membelalak. Pasalnya, adegan yang dia bayangkan tidak terjadi. Apa yang muncul di depan Silverwing adalah pemandangan yang berantakan. Dimanakah keberadaan sekecil apapun? Hal ini membuat pupil Silverwing mengecil. Dia dengan cepat melangkah maju, dan setelah mengamati beberapa saat, dia terdiam. Darah. Dia seharusnya terluka parah. Tapi dia masih selangkah lebih maju. Berengsek. Sayap perak mengutuk. Dia masih terlambat satu langkah. Jejak aura yang tertinggal di reruntuhan dan sedikit noda darah yang tertinggal di reruntuhan sudah cukup untuk membuktikan bahwa semua tebakannya benar. Manusia rendahan itu pasti sudah bersembunyi di sini selama ini. Apalagi jika tidak ada kecelakaan, seharusnya manusia rendahan ini mengalami kerusakan yang tiada taraf. Semangatnya sangat lemah. Dan karena itu, dia mengeluarkan banyak darah. Tapi dia tetap pergi. Wajah Silverwing menjadi dingin. Setelah hening lama, dia menarik nafas dalam-dalam, dan niat membunuh di matanya meningkat. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup. Tubuhnya sangat kuat, dan kinya tidak kalah sedikitpun. Jika dia terus membiarkan manusia rendahan ini tumbuh, cepat atau lambat dia akan melampauinya. Ini adalah sesuatu yang Silverwing tidak bisa biarkan terjadi. Selain itu, dia harus membalaskan dendam Silver Elder. Kamu seharusnya tidak pergi jauh. Aku akan mengeluarkanmu. Wajah Silverwing berubah, dan saat berikutnya, dia berkata dengan sinis. Dengan ini sebagai pusatnya, cari dalam jarak seratus ribu mil. Silverwing memberikan perintahnya ke pegunungan Silvermoon. Bahkan jika dia harus menjungkir balikan pegunungan Silvermoon, dia harus menemukan manusia itu. Aku harus kembali dan meminta si kecil empat keluar dan membantu. Kemudian, Silverwing melihat ke Cakrawala yang jauh dengan ekspresi yang rumit. Dia akan kembali ke keluarganya. Setelah mengetahui bahwa manusia memiliki harta karun, Silverwing tidak punya pilihan. Dia tidak ingin manusia itu bersembunyi di bawah matanya lagi dan lagi. Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Sekarang, dia hanya bisa kembali ke keluarganya. Kembali ke keluarga dan temukan Little Four. Silverwing sangat mengenal saudara keempatnya. Metode adiknya ini sangat aneh. Hal-hal seperti mencari musuh sebaiknya diserahkan kepada Xiao Xi. Dia percaya Little Four tidak akan menolak permintaannya. Dan jika Little Four mengambil tindakan, bahkan jika manusia itu melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Memikirkan hal ini, sosok Silverwing melintas, dan dia menghilang dari ngarai. Fiu! Sampai Silverwing menghilang dari ngarai, di bagian terdalam ngarai, sesosok muncul di antara langit dan bumi. Bukankah ini Wang Chen yang melarikan diri sebelumnya? Mungkin bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, Silverwing tidak percaya bahwa Wang Chen sekali lagi menipunya. Jika Silverwing tahu tentang ini, siapa yang tahu betapa gilanya dia? Namun, Wang Chen berhasil melakukannya. Sebelumnya, Wang Chen berencana melarikan diri. Namun pada akhirnya, Wang Chen tetap memilih untuk bertahan. Lukanya terlalu serius, itu di luar imajinasinya. Dengan cedera seperti itu, bahkan jika Wang Chen ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa pergi jauh. Daripada melarikan diri, di mana dia mungkin menghadapi bahaya yang lebih tidak terduga, lebih baik tetap tinggal. Dengan pemikiran ini, pada akhirnya, Wang Chen tetap tinggal. Dalam waktu yang sangat singkat, dia membentuk formasi yang sangat sederhana. Dengan formasi inilah Wang Chen berhasil bersembunyi di bawah hidung Silverwing sekali lagi. Puff! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wang Chen tampak sangat pucat. Berengsek! Cedera saya sangat serius. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen mengerutkan kening. Saya harus pulih secepat mungkin. Waktunya terlalu sedikit. Lalu, sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan ke depan. Jauh di dalam ngarai, di dalam gua, Wang Chen sedang duduk bersilah. Saat ini, mulut dan hidung Wang Chen sedikit terbuka. Pada saat ini, energi kekacauan di tubuh Wang Chen mulai beredar dengan liar. Pada saat yang sama, kekuatan bintang di langit diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Kali ini, Wang Chen tidak mengambil risiko untuk menyerap kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang di alam semesta. Kekuatan bintang di dunia ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Chen saat ini. Bagaimanapun, luka-lukanya tidak seserius yang dia bayangkan. Yang lebih serius adalah luka pada jiwa ilahinya. Wuss! Gelombang energi menyapu tubuh Wang Chen, dan dengan sangat cepat, tubuhnya pulih. Namun, setelah setengah hari, tubuh Wang Chen telah sembuh total. Saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Datang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebotol cairan roh muncul di tangan Wang Chen. Wang Chen tidak punya banyak lagi yang tersisa. Namun, itu cukup baginya untuk menggunakannya beberapa kali. Teguk! Setelah meminum seteguk cairan roh, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat seteguk cairan roh ini memasuki tubuhnya, Wang Chen hanya merasakan jiwa ilahinya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, gelombang energi yang membuat seseorang merasa sangat nyaman langsung menyebar ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Perbaiki! Saat gelombang energi ini menyebar, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Pada saat ini, Wang Chen dengan cepat mengedarkan teknik naga kekaisaran, menyempurnakan energi ini ke dalam jiwa ilahi dan jiwa baru lahir reinkarnasinya sedikit demi sedikit. Suosh, suosh, suosh. Energinya melonjak seperti air pasang. Seiring berjalannya waktu, jiwa ilahi Wang Chen menjadi lebih kuat dan pulih sedikit demi sedikit. Saat ini, Wang Chen tenggelam dalam kultivasi ini. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Saat fajar tiba lagi, Wang Chen membuka matanya. Fiuh! Dia menghela nafas panjang. Saat ini, mata Wang Chen bersinar terang. Wajahnya kemerahan, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Setelah hampir dua hari berkultivasi, dengan bantuan cairan roh, tubuh dan jiwa ilahi Wang Chen sekali lagi dikembalikan ke kondisi puncaknya. Kecepatan pemulihan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang awam. Namun, Wang Chen melakukannya. Saat ini, Wang Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya. Saatnya menemukan Raja Pengobatan. Pada saat ini, Wang Chen memikirkan Raja Pengobatan. Tanpa sadar, sudah hampir waktunya tujuh hari yang telah mereka sepakati. Raja Pengobatan belum kembali. Sepertinya dia telah menemukan tempat yang ideal untuk bercocok tanam. Saat ini, Wang Chen siap pergi ke tempat Raja Pengobatan. Namun, saat ini, Wang Chen masih belum mengetahui di mana Raja Pengobatan menemukan tempat untuk bercocok tanam. Dia telah terjebak di tempat yang sama selama ini. 2192. Sial, sudah tujuh hari. Sialan Wang Chen, kemana saja kamu. Saat Wang Chen memulihkan kekuatan jiwa ilahinya, Raja Pengobatan, yang berada di magma bawah tanah, merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tujuh hari, sudah tujuh hari. Dia telah terjebak di tempat terkutuk ini selama tujuh hari penuh. Lingkungan yang kejam telah membuat Raja Pengobatan tampak seperti kehilangan banyak berat badan. Raja Pengobatan tidak punya pilihan lain. Area ini telah disegel oleh monster terkutuk itu. Jika Raja Pengobatan berani meninggalkan daerah itu, dia akan segera ketahuan. Dia hanya bisa menunggu Wang Chen datang. Tapi itu Wang Chen terkutuk. Tujuh hari telah berlalu, dan dia masih belum datang mencarinya. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak mengalami depresi? Aku akan menggambar lingkaran untuk mengutukmu. Aku akan mengutukmu selama seratus tahun. Raja Pengobatan berpikir sendiri sambil berjongkok di tanah, menyeka keringatnya. Dia merasa telah ditipu oleh Wang Chen, dan dia telah ditipu secara besar-besaran. Saat Raja Pengobatan menunggu dengan getir, Wang Chen telah meninggalkan ngarai yang tersembunyi. Begitu banyak orang. Alis Wang Chen berkerut saat dia bergerak dengan hati-hati. Saat dia meninggalkan ngarai, Wang Chen merasakan perubahan situasi. Dengan ngarai tempat dia bersembunyi sebagai pusatnya, monster bersisik hitam dapat terlihat di mana-mana dalam radius 10 mil. Jelas sekali bahwa area tersebut telah ditutup. Tampaknya Silverwing telah memutuskan untuk menemukannya. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan berat. Dia dengan hati-hati mengendalikan napasnya saat dia bergerak maju. Jika identitasnya terungkap, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Wang Chen saat ini bukanlah tandingan Silverwing. Astaga, astaga! Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat Wang Chen bergegas beberapa ratus meter jauhnya. Dia dengan hati-hati berjongkok di balik batu besar. Saat ini, hati Wang Chen penuh dengan keluhan. Dia merasa seperti tikus yang menyeberang jalan, tidak bisa melihat cahaya. Brengsek! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Silverwing, aku akan membuatmu membayar. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat beberapa monster bersisik hitam yang sedang mencari di kejauhan. Siapa itu? Keluar! Namun, saat Wang Chen sedang memikirkan cara untuk bergegas melewati jarak ini dan benar-benar meninggalkan pengepungan ini, tiba-tiba, raungan marah datang dari jauh. Sesaat kemudian, beberapa bayangan hitam dengan cepat mendekati arah batu besar itu. Tidak baik. Perubahan mendadak membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Pada saat ini, Wang Chen tidak menyangka masih ada monster hitam yang mencari di dataran tinggi di kejauhan. Melihat ke bawah dari atas, mereka benar-benar mengetahui keberadaannya. Begitu sosoknya terungkap, Wang Chen langsung merasakan ancaman besar. Pergi! Sambil berteriak, Wang Chen berlari keluar. Sejak dia terekspos, dia tidak bisa lagi terus bersembunyi. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah membunuh jalan keluarnya. Bunuh dia untuk keluar dari pengepungan ini. Sebelum Silverwing tiba, dia harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Ledakan. Raungan datang. Wang Chen meninju. Di bawah kekuatan yang menakutkan, batu besar di depan Wang Chen, yang beratnya ratusan ribu kilogram, langsung meledak. Ah! 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 Batu besar itu pecah berkeping-keping, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Beberapa monster hitam yang baru saja mendekati tepi batu besar ini langsung terlempar. Sisiknya berserakan, dan darah berceceran. Jeritan meledak dalam sekejap. Manusia. Ya Tuhan, itu manusia. Di tengah jeritan dan raungan, dalam sekejap, monster dalam radius ribuan meter berkumpul. Ketika monster-monster ini melihat Wang Chen muncul di sini, mereka semua berteriak. Bukankah ini manusia yang mereka cari? Manusia yang telah membunuh Raja Perak tertinggi. Manusia yang diminta oleh Raja Sayap Perak untuk mereka temukan. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul. Adegan itu tiba-tiba menjadi gempar. Cepat, kelilingi manusia ini. Bunuh dia. Melapor kepada Raja. Serangkaian raungan keras menyebar di saat berikutnya. Bayangan gelap langsung menyelimuti Wang Chen. Teriakan pertempuran mengguncang langit, dan udara di lapangan membeku dalam sekejap. Ayam tak berguna dan anjing tembikar ingin menghalangi jalanku. Melihat kumpulan bayangan gelap menyelimuti dirinya, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Sayap perak tidak ada di sini. Mengapa Wang Chen takut pada orang-orang ini membunuh? Setelah mendengus dingin, senjata energi unsur terkondensasi di tangan Wang Chen. Astaga! Senjata panjang itu menari. Gerakan memadamkan kehidupan langsung ditampilkan pada saat berikutnya. Ledakan. Makhluk hidup gemetar, langit dan bumi berguncang. Seluruh langit, di bawah pedang ini, sepertinya terkoyak. Sebuah lubang besar muncul antara langit dan bumi. Seluruh ruang saat ini terdistorsi. Senjata panjang itu, panjangnya puluhan ribu kaki, menyapu langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, aura pedang yang menakutkan bergetar, dan bilahnya menyapu. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Puff! 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 Serangkaian suara tembus yang tumpul terdengar di saat berikutnya. Darah tak berujung berceceran, dan daging cincang tak berujung berserakan. Ah! 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 Tidak! Di bawah serangan ini, jeritan mengguncang langit. Dalam sekejap mata, hutan berubah menjadi neraka. Sabit malaikat maut, pada saat ini, jatuh dengan kejam, merenggut nyawa satu demi satu, memanen satu demi satu jiwa. Dalam sekejap mata, aura pedang menghilang. Di bawah serangan ini, bayangan hitam dari sebelumnya hampir musnah. Dengan satu gerakan, Wang Chen membunuh lebih dari seratus orang dalam hitungan detik. Siapa yang berani menghentikanku? Saat aura pedang menghilang, Wang Chen memegang senjata ilahi di tangannya, dan matanya menyapu ke segala arah dengan tatapan menyeramkan. Pada saat ini, kemanapun pandangan Wang Chen lewat, suhu tiba-tiba turun. Wuss! Merasakan tatapan Wang Chen, monster hitam yang tersisa tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Membunuh! Tanpa menunggu monster hitam ini bereaksi, Wang Chen meraung dengan pedang di tangan. Astaga! Astaga! Saat suaranya jatuh, sosoknya bergegas ke depan. Tidak bagus! Lari! Kami bukan tandingannya. Cepat lari! Raja akan datang dan menjaganya. Melihat Wang Chen menyerang mereka lagi, kali ini, ada lebih banyak seruan. Kerumunan monster hitam panik. Ledakan! Pedangnya meledak, dan monster hitam yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu langsung dibunuh oleh Wang Chen. Ketika orang-orang ini terbunuh dalam hitungan detik, jiwa mereka dengan cepat dikumpulkan oleh sejuta token hantu. Sekarang setelah sejuta token hantu telah disempurnakan sepenuhnya, terlalu banyak jiwa yang hilang. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan untuk memanen ini? Dalam keadaan seperti itu, kemanapun Wang Chen lewat, orang-orang terlempar, tanah menjadi reruntuhan, dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, Wang Chen seperti iblis yang keluar dari neraka, tak terhentikan dan berdarah. Astaga! Astaga! Dalam sekejap mata, setelah membunuh jalan keluar dari pengepungan, Wang Chen mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim dan melarikan diri ke kejauhan. Silverwing akan segera tiba, dan Wang Chen tidak bisa terus tinggal di sini. Astaga! Astaga! Beberapa saat setelah sosok Wang Chen melarikan diri, sosok berwarna perak muncul di tengah medan perang yang berantakan ini. Raja! Raja! Kamu akhirnya sampai di sini. Melihat sosok perak ini muncul, monster hitam yang masih hidup di tempat itu menangis. Raja! Kamu harus membalaskan dendam kami. Raja! Manusia terkutuk itu membunuh begitu banyak rakyat kita. Dalam sekejap mata, tangisan dan lolongan menjadi satu. Betapa menyedihkan pemandangan itu. Mendengar teriakan orang-orang ini dan memandangi hutan pegunungan di sisi lain reruntuhan, wajah sosok perak itu berkerut. Manusia! Manusia terkutuk! Aku, saya perak, tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mengambil kepalamu. Saat ini, Silverwing hampir menjadi gila. Benar, bukankah Silverwing yang muncul di sini? Begitu dia menerima berita itu, Silverwing menyerbu ke tempat ini. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana manusia terkutuk ini melarikan diri dari bawah hidungnya berkali-kali, kemarahan Silverwing melonjak ke langit. Berapa banyak anggota klannya yang hilang hari ini? Wajah Silverwing tampak garang saat dia melihat kekejauhan. Kemana dia pergi? Melihat monster hitam di sampingnya, Silverwing berteriak dingin. Di sana, dia melarikan diri lewat sana. Tersapu oleh tatapan Silverwing, monster hitam itu tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata monster hitam itu, wajah Silverwing berkerut. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Silverwing bergumam dingin, menyipitkan matanya. Saat berikutnya, matanya melihat ke arah dia datang. Pada saat ini, Silverwing sepertinya sedang menunggu sesuatu. Astaga, astaga. Sementara Silverwing sedang menunggu, di langit yang jauh, sesosok tubuh melintas. Kakak kedua, aku datang. Saat berikutnya, sosok itu muncul di depan Silverwing. Ini juga monster yang bersisik perak, dan memiliki kemiripan dengan Silverwing. Namun, dibandingkan dengan aura mengamuk dan tubuh kokoh Silverwing, monster perak yang baru saja muncul jauh lebih tipis dan lemah. Apalagi aura yang terpancar dari tubuhnya terkesan mantap dan sopan. Hahaha, si kecil empat, anda akhirnya di sini. Silverwing tertawa terbahak-bahak saat melihat pria di depannya. Itu benar, bukankah pria ini yang dicari oleh penolong Silverwing dua hari yang lalu. Kakak keempatnya, Silverlin. Saat ini, penampilan Silverlin membuat Silverwing merasa sedikit lebih baik. Meskipun Silverlin terlambat satu langkah, lalu kenapa? Tidak ada yang memahami kemampuan Silverkilin lebih baik daripada Silverwing. Silverwing percaya bahwa meskipun orang itu bersembunyi di inti bumi, Silverlin masih bisa menggalinya. Apakah ini manusia yang dibicarakan oleh kakak kedua? Orang yang membunuh kakak ketiga? Yinlin menyipitkan matanya dan bertanya sambil melihat pemandangan yang berantakan itu. Ya, itu reptil rendahan itu. Anak ini telah lolos dari hadapanku berkali-kali, membuatku tak berdaya. Bahkan kemarin, saat berada di alam semesta, jiwanya hampir hancur. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh seorang ahli yang muncul entah dari mana. Little Four, sekarang terserah padamu untuk menemukannya. Mendengar kata-kata Silverlin, Silverwing menghela nafas. Huff, manusia, yakinlah, kakak kedua, dia tidak bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Silverwing, kilatan dingin samar melintas di mata Silverlin. Pegunungan Silvermoon milikku bukanlah tempat di mana dia bisa berperilaku kejam. Klan Silvermoon ku bukanlah eksistensi yang bisa dia sakiti. Tunggu saja kematiannya. Peraklin mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, Silverlin mencubit beberapa segel di tangannya. Dalam sekejap mata, anjing laut itu mengembun menjadi seekor burung biru. Kicau-kicau-kicau. Menyusul kemunculan burung ini, terdengar suara nyaring. Setelah burung biru itu mengelilingi reruntuhan, tiba-tiba ia terbalik dan terbang ke kejauhan. Ayo, ikuti. Melihat pemandangan ini, senyuman dingin muncul di bibir Silverlin. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, Silverlin segera mengikuti burung biru itu. Bagus. Melihat pemandangan di depannya, Silverwing pun tertawa terbahak-bahak. Manusia, kamu tidak punya tempat untuk lari. Dengan peluit panjang, Silverwing pun dengan cepat mengikuti jejak Silverlin. Pada saat ini, arah yang mereka kejar secara mengejutkan adalah arah pelarian Wang Chen sebelumnya. 2193. Suara mendesing. Angin bersiul melewati telinganya. Setelah keluar dari pengepungan, Wang Chen melakukan perjalanan ratusan mil dalam satu tarikan napas sebelum akhirnya berhenti. Saat ini, di hutan lebat, Wang Chen sedikit terengah-engah. Silverwing, seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan, kan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, menyipitkan mata sambil melihat ke belakang. Saat suaranya jatuh, Wang Chen perlahan melepaskan semangatnya. Di mana Raja Apoteker sekarang? Saat ini, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada Raja Apoteker. Adapun sayap perak. Meskipun sayap perak sangat kuat, tapi jadi apa? Tidak mudah bagi Raja Apoteker untuk melacaknya di pegunungan dan lautan yang luas. Mungkin ke arah ini. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah memiliki sedikit petunjuk. Benar sekali, saat ini, Wang Chen telah menemukan aura Raja Apoteker. Melalui kontrak yang mereka tanda tangani, Wang Chen dapat merasakan aura dan lokasi Raja Apoteker. Dia berada ribuan mil jauhnya dari tempat ini. Tampaknya Raja Apoteker telah berhenti di suatu tempat. Mungkin tempat itu adalah tempat budidaya yang ditemukan oleh Raja Apoteker. Pada saat ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap menuju ke arah itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Namun, saat Wang Chen hendak mengejar ke arah Raja Apoteker, tiba-tiba, suara tajam datang dari jauh, menarik perhatian Wang Chen. Itu adalah. Melihat ke arah sumber suara, Wang Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Di langit, saat ini, sebenarnya ada seekor burung yang benar-benar berwarna biru. Pada saat ini, burung itu, pada saat ini, sepertinya juga memperhatikan Wang Chen, berputar-putar di atas kepala Wang Chen. Swosh, swosh. Sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, di kejauhan, dua bayangan dengan cepat menyapu. Hahaha, ini benar-benar kamu, manusia, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Semburan tawa keras datang pada saat ini. Sayap perak dan kilin perak. Ya, pada saat ini, bukankah Silverwing dan Silverkilin yang mengejarnya? Dengan bantuan kilin perak dan bimbingan burung aneh itu, keduanya dengan cepat mengejar Wang Chen. Mustahil. Adegan di depannya membuat Wang Chen tiba-tiba membelalakkan matanya. Melihat sosok Silverwing, pupil mata Wang Chen mengerut dengan tajam. Dia tidak menyangka mereka akan menyusul secepat itu. Ini jauh melampaui ekspektasi Wang Chen. Lagi pula, ketika Wang Chen keluar dari pengepungan, dia tidak cukup bodoh untuk berlari ke depan dengan kepala tertunduk. Sepanjang perjalanan, Wang Chen telah mengubah rutenya beberapa kali. Dalam keadaan seperti itu, dia sudah lama menyimpang dari jalur aslinya. Namun meski begitu, mereka masih berhasil mengejarnya. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia memperhatikan burung di atas kepalanya dan orang di samping Silverwing. Mungkinkah itu dia? Wang Chen menyadari bahwa situasinya tidak baik. Pergi. Tanpa berpikir panjang, saat sosok Silverwing menyapu, Wang Chen buru-buru berlari ke kejauhan. Berlari. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak Wang Chen. Silverwing sendirian, dan Wang Chen tidak bisa menghadapinya. Bagaimana jika ada pria yang sangat kuat? Jika Wang Chen tetap tinggal, dia pasti sudah mati. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip. Wang Chen melakukan teknik mengejar bulan dan langkah peledak secara ekstrim. Ledakan. Saat Wang Chen berlari keluar, suara gemuruh datang. Hutan pegunungan berguncang. Debu tak berujung peterbangan ke langit. Hutan pegunungan tempat Wang Chen berdiri sekarang menjadi reruntuhan. Cakar Silverwing dengan keras jatuh ke reruntuhan. Ingin pergi? Tetaplah di sini. Serangannya gagal. Melihat Wang Chen hendak melarikan diri, mata Silverwing bersinar dengan cahaya dingin. Setelah mengaum, Silverwing berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju Wang Chen. Membunuh. Setelah mengaum, telapak tangan Silverwing menamparkan udara. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan meledak, dan udara menghasilkan dua suara ledakan yang teredam. Di tengah gelombang udara, sebuah telapak tangan yang tampak nyata muncul dan langsung menekan Wang Chen. Ledakan. Di bawah gelombang udara yang mengerikan, tubuh Wang Chen membeku. Enyah. Saat bahaya mendekat, wajah Wang Chen berubah drastis. Di tengah raungan, sosok Wang Chen melintas, dan saat berikutnya, dia melancarkan pukulan. Ledakan. Angin tinju melonjak, bertabrakan dengan telapak tangan. Cahaya ekstrim meledak, seperti bintang yang meledak, menyelaukan tanpa akhir. Astaga. Di bawah kekuatan kekerasan, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar. Dalam pukulan ini, Wang Chen masih dirugikan. Namun, dibandingkan terakhir kali mereka bertarung, itu jelas jauh lebih baik. Jelas sekali, terobosan Wang Chen dalam penempaan bintang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, itu masih jauh dari kemampuan Silver Wing untuk bersaing dengannya. Pergi. Memikirkan hal ini, memanfaatkan keterkejutan ini, Wang Chen sekali lagi menyapu kekejauhan. Kekuatanmu memang meningkat pesat. Tapi, kamu tetap harus mati. Melihat Wang Chen melarikan diri lagi, mata Silver Wing berkilat dingin. Dengan pukulan ini, dia sepenuhnya merasakan perubahan pada Wang Chen. Dia juga sepenuhnya merasakan peningkatan kekuatan Wang Chen. Namun, hal ini juga membuat Silver Wing semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Astaga. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Dalam waktu singkat, Silver Wing dengan cepat menutup jarak antara dia dan Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Silver Wing menyerangnya, Wang Chen diam-diam merasa cemas. Tian Wu keluar lagi. Bunyi, bunyi, bunyi. Setelah beberapa langkah, ilusi muncul. Dalam sekejap mata, sosok Wang Chen telah menempuh jarak ratusan ribu meter. B asteris jingan. Dibawah ilusi yang menakutkan dan kekacauan jalan surga, Wang Chen sekali lagi memperlebar jarak antara dia dan Silver Wing. Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya, terjun ke hutan lebat di kejauhan dan menghilang di depan Silver Wing. Hal ini membuat wajah Silver Wing sangat tidak sedap dipandang. Lebih penting lagi, dalam sekejap, Wang Chen telah menyembunyikan oranya, sehingga Silver Wing tidak dapat menangkap jejaknya. Menarik. Pada saat ini, di tengah kemarahan Silver Wing, Silver Lin mengungkapkan senyuman dingin dan bergumam. Dia telah mengamati Silver Wing. Dia telah mengamati orang yang telah mengalahkan Silver Wing dan membunuh Silver Supremacy. Pada saat ini, Silver Lin memiliki pemahaman umum tentang Wang Chen. Khususnya, gerak kaki yang ditunjukkan Wang Chen pada saat-saat terakhir pelariannya telah membangkitkan minat Silver Lin. Sungguh gerak kaki yang mendominasi. Sungguh kemampuan yang mendominasi. Dia sebenarnya telah menyebabkan kekacauan di jalan surga dan memunculkan ilusi yang tak ada habisnya. Jika itu adalah orang biasa, hampir mustahil bagi mereka untuk mengejar manusia ini. Energi semacam ini benar-benar terlalu aneh. Tidak heran Silver Wing dikalahkan berulang kali. Lagi pula, dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Mata Silver Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Teknik gerakannya mendominasi dan aneh, dan auranya sangat tersembunyi. Mustahil bagi orang biasa untuk mendeteksi kehadirannya. Mungkinkah ini kemampuan manusia yang kuat? Keingintahuan Silver Lin bertambah. Namun, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah meratap, Silver Lin menunjukkan senyuman dingin. Ayo pergi, aku akan membawamu menemuinya. Kemudian, Silver Lin berkata kepada Silver Wing sambil tersenyum. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, Silver Lin mengejar ke arah mana Wang Chen melarikan diri. Di depan mereka, burung biru itu melesat melintasi langit. Kicau, kicau, kicau. Di hutan, sebelum Wang Chen benar-benar bisa mengatur nafas, terdengar suara tajam, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Berengsek. Tanda seru petik 2. Melihat burung di langit mengejarnya lagi, hati Wang Chen tenggelam. Tidak ada keraguan bahwa Silver Wing dan yang lainnya mengejarnya lagi. Hal ini membuat hati Wang Chen hampir jatuh ke dasar lembah. Burung sialan ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan lebih dari sekedar keraguan. Dia telah menyembunyikan auranya secara ekstrim. Namun meski begitu, dia tetap ditemukan pada saat pertama. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dia tidak tahu petunjuk apa yang dia tinggalkan yang memungkinkan burung itu mengunci dirinya. Namun, Wang Chen jelas tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sekarang. Ekspresinya membeku saat dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, sosok Wang Chen menghilang dari hutan. Tarian iblis tampaknya menjadi satu-satunya teknik gerakan yang bisa digunakan Wang Chen untuk meningkatkan jarak antara dia dan Silver Wing dan yang lainnya. Berkat ilusi yang kuat, Wang Chen akhirnya bergegas ke bagian lain hutan. Kicau! 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 Namun, sebelum Wang Chen sempat mengatur napas, burung itu menyerang lagi. Ini adalah kesekian kalinya Wang Chen ditangkap oleh burung tersebut. Terus berlanjut. Melihat burung itu, wajah Wang Chen sangat nguram. Hahaha! Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Terus bersembunyi, terus menambah jarak, dan terus ditemukan. Silver Wing sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Manusia rendahan itu seperti anjing liar, terus-menerus dikejar olehnya. Apakah ada yang lebih memuaskan dari ini? Dia sepertinya telah sepenuhnya melampiaskan semua keluhan yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk membunuh manusia rendahan itu. Yang ingin dia lakukan adalah mengejarnya. Sampai manusia ini pingsan dan kehilangan semua harapan. Atau bahkan sampai dia meninggal karena kelelahan. Betapa indahnya hal itu. Hahaha. Kerja bagus, si kecil empat. Terus berlanjut. Mari kita lihat kemana manusia ini bisa pergi. Tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Memikirkan hal ini, Silver Wing tersenyum pada Silver Lin. Haha. Aku sangat tertarik dengan teknik gerakan manusia ini. Kakak kedua, jangan langsung bunuh dia. Saya ingin manusia ini hidup. Saya ingin teknik gerakannya. Jika saya bisa mendapatkan teknik gerakan yang kuat ini, keluarga Silver Moon saya pasti akan maju lebih jauh. Mendengar tawa Silver Wing, Silver Lin mendengus sambil tersenyum dingin. Pengejaran dan pengamatan terus-menerus menyebabkan rasa haus membanjiri hati Yin Lin. Teknik gerakan yang ditampilkan manusia di depannya memang menggoda. Itu bisa memicu jalan surgawi dan menciptakan ilusi. Tampaknya setelah teknik gerakan ini digunakan, bahkan bisa meningkatkan kekuatan orang itu. Seberapa berharganya teknik gerakan yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa membiarkan teknik gerakan ini menghilang? Sayang sekali jika kita segera membunuh manusia itu. Bagus, hahaha, aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Mendengar kata-kata Silver Lin, Silver Wing tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Silver Lin? Silver Lin juga merasakan keanehan Wang Chen. Dia bertekad untuk menguasai teknik gerakan ini. Jika dia bisa menguasai teknik gerakan ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Bentangan pegunungan Silver Moon ini tidak lagi mampu menghentikannya. Mata Silver Wing bersinar dengan sedikit kegilaan. 2194 Energi di tubuhnya terkuras sedikit demi sedikit. Kelelahan membanjiri dirinya. Wang Chen belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Lawannya berusaha membuatnya lelah sampai mati. Bahkan pada hari pertamanya di mata laut, dia telah dikelilingi oleh bahaya dan beberapa kali berada di ambang hidup dan mati. Namun, Wang Chen belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, Wang Chen merasa seperti anjing liar yang tidak punya tempat untuk lari. Kemanapun dia melarikan diri, dia akan ditemukan dan segera diseret keluar. Wang Chen ingin melawan, tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Silver Wing. Terlebih lagi, masih ada kekuatan yang tidak diketahui. Aku harus membunuh orang itu. Menyipitkan matanya, nada suara Wang Chen sangat dingin. Angin menderu-deru di telinganya. Sosoknya melintas ke depan, tapi pikiran Wang Chen bekerja dengan cepat. Dia mulai berpikir tentang cara membunuh orang itu. Baru pada saat inilah Wang Chen tahu betul bahwa hanya dengan membunuh orang di samping Silver Wing dia dapat menyingkirkan pengejaran tanpa akhir. Hari ini, Silver Wing dapat menemukannya karena adanya burung di langit. Dan burung itu pastilah perbuatan pria di sebelah Silver Wing. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen sangat muram. Astaga, astaga. Menggunakan Celestial dan Steps lagi, sosok Wang Chen menghilang ke dalam hutan pegunungan. Hei hei, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Melihat Wang Chen bergegas ke hutan pegunungan, mulut Silver Wing membentuk senyuman dingin. Setelah lama bermain kucing-kucingan, akhirnya seseorang akan kehilangan minat. Kini, Silver Wing tidak tertarik untuk terus bermain. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, Silver Wing tiba-tiba melaju dan terjun ke hutan pegunungan di depan. Hmm. Namun, begitu dia memasuki hutan pegunungan, alis Silver Wing berkerut. Apa yang sedang terjadi? Wajah Silver Wing menunjukkan sedikit keheranan. Ini karena, pada saat ini, Silver Wing tiba-tiba menyadari bahwa burung biru yang memimpin sebenarnya telah berhenti bergerak. Dia melayang di udara di atas hutan, tampak cemas dan gelisah. Bayangan Wang Chen, Silver Wing tidak terlihat. Empat kecil, apa yang terjadi? Jangan bilang padaku manusia sialan itu. Ekspresi Silver Wing berubah serius saat dia melihat ke arah Silver Kilin, yang mengikutinya ke dalam hutan. Jika manusia ini masih berhasil melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Jantung Silver Wing ada di tenggorokannya. He he, jangan khawatir. Saat Silver Wing merasa ragu dan khawatir, Silver Skale, yang baru saja tiba, tersenyum percaya diri. Siapa sangka manusia ini begitu cakap? Kakak kedua, dapat dimengerti jika kamu tidak dapat mengejarnya selama jangka waktu ini. Mata Yin Lin sedikit menyipit, tapi ekspresinya tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Saya perak bertanya lagi. Pembentukan, itu pasti sebuah formasi. Huff, jika manusia itu benar-benar memiliki harta seperti yang kamu katakan, kakak kedua, maka dia seharusnya sudah lolos dari kejaran kita sejak lama. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Dia harus memiliki formasi pada dirinya. Sekarang, dia pasti sudah menyiapkan formasi di menit-menit terakhir untuk menghindari kejaran kita untuk saat ini. Perak Kilin berkata perlahan. Matanya bersinar dengan sedikit cahaya. Harus diakui bahwa Silver Kilin benar-benar berbakat. Saat ini, Wang Chen telah menggunakan formasi darurat untuk menghindari kejaran burung. Namun, formasi sementara dan sederhana seperti itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Selain itu, Wang Chen harus mengeluarkan banyak biaya. Demi rencananya, Wang Chen telah berhati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Silver Wing bertanya dengan cemas ketika dia mendengar kata-kata Silver Kilin. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Dia pasti ada di hutan ini. Mari kita mulai mencari, berapa lama formasinya itu bisa bertahan. Selama dia meninggalkan formasi itu, skill telepati saya akan dapat menemukannya dalam sekejap. Jika dia tetap dalam formasi, maka dia akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples, menunggu kematian. Mata Silver Kilin berbinar tajam. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Mendengar kata-kata Silver Kilin, Silver Wing benar-benar melemparkan sisa kekhawatiran terakhir di hatinya kepikirannya. Kata-kata Silver Kilin tidak diragukan lagi membuat pikiran Silver Wing tenang. Ayo pergi, lalu seret dia keluar. Silver Wing menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, Silver Wing dengan cepat bergerak maju. Kamu masih tidak sabar. Silver Kilin tersenyum pahit saat dia melihat punggung Silver Wing. Namun, dengan sangat cepat, dia menyipitkan matanya. Sungguh teknik tubuh yang aneh dan kuat serta formasi ajaib itu. Hehe, manusia, kamu memberiku lebih banyak kejutan. Jangan khawatir, aku akan menyeretmu keluar dan menjarah semua milikmu. Hahaha, wajah Silver Kilin penuh kegembiraan dan antisipasi. Kemunculan manusia seperti itu membuat Silver Kilin merasa seolah-olah dia telah melihat dunia yang benar-benar baru. Saat suaranya turun, Silver Kilin dengan cepat mengejar kecepatan Silver Wing dan mengejar ke depan. Wuss. Di atas pohon yang lebat, Wang Chen dengan hati-hati merangkak di antara dedaunan yang lebat. Di sekelilingnya ada beberapa sumber daya yang sangat berharga, yang merupakan formasi sementara yang telah dibentuk oleh Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen menyembunyikan auranya secara ekstrim. Ia bahkan menahan napas, bersembunyi di pohon seperti patung. Sepertinya masih ada harapan. Wang Chen berpikir sendiri setelah merangkak entah berapa lama. Kali ini, seperti yang diduga, Silver Wing tidak langsung mengejar. Burung itu juga tidak muncul lagi. Wang Chen tahu bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Namun, ini tidak cukup. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunggu kesempatan. Hanya dengan membunuh orang di sebelah Silver Wing rencananya bisa dianggap sukses. Jika tidak, Wang Chen masih berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Formasi ini tidak bisa memberinya terlalu banyak kedamaian. Astaga, astaga. Sementara Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, sesosok tubuh melintas di kejauhan dengan kecepatan tinggi. Itu datang. Melihat sosok itu menyapu, Wang Chen dengan hati-hati mengecilkan tubuhnya, membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam dedaunan. Pada saat ini, butiran keringat dingin perlahan muncul di dahi Wang Chen. Dia sangat gugup. Seluruh otot dan tulang di tubuhnya menegang. Wang Chen sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika dia cukup beruntung untuk menghindari perhatian Silver Wing, itu yang terbaik. Namun, jika dia tidak bisa menghindarinya, tidak ada keraguan bahwa ancaman yang tak terbayangkan akan datang menyerang. Wang Chen tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. TikTok, TikTok. Waktu berlalu dengan lambat. Sosok itu semakin dekat dan dekat. Itu adalah sosok Silver Wing. Jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak, seolah ada batu besar seberat ratusan ribu kilogram menekan jantungnya. Saat ini, waktu terasa begitu sunyi. Waktu berlalu sangat lambat. Seolah-olah tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, Wang Chen merasa sangat tercekik. Astaga, astaga. Akhirnya, setelah ribuan tahun, sosok itu melewati Wang Chen. Silver Wing sebenarnya berlari langsung ke kejauhan. Dia sama sekali tidak memperhatikan Wang Chen bersembunyi di pepohonan. Fiuh! Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya dia berhasil. Dengan bantuan arai dan konsentrasi penuhnya, sepertinya dia berhasil menghindari perhatian Silver Wing. Hem! Namun, sebelum Wang Chen bisa benar-benar relax, Silver Wing, yang baru saja menyapu satu kilometer jauhnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia sepertinya mengungkapkan sedikit keraguan saat dia melihat sekeliling. Adegan ini membuat Wang Chen benar-benar menghirup udara dingin. Dalam sekejap, aura berbahaya menyelimuti tubuh Wang Chen. Hal itu membuat keringat dingin Wang Chen mengalir tak terkendali. Hah! Saat hati Wang Chen terasa seperti hendak melompat keluar dari dadanya, Silver Wing dengan dingin mendengus dan terus bergerak ke kejauhan. Bola bali ini membuat Wang Chen merasa seperti dia telah berkeliaran di tepi neraka. Pada akhirnya, Silver Wing masih tersisa. Dia tidak menemukan keberadaan Wang Chen. Namun, ini tidak berarti Wang Chen bisa benar-benar santai. Ancaman terbesar datang dari pria lain. Orang yang mengikuti Silver Wing untuk mengejarnya. Pada saat ini, setelah Silver Wing pergi, sosok itu perlahan muncul di garis pandang Wang Chen. Seekor burung biru melayang di atas kepala pria itu. Dia melihat sekeliling dan mengikuti Silver Wing dari dekat. Dia di sini. Melihat sosok ini, seluruh tubuh Wang Chen menegang. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada pukulan ini. Bahkan jika dia harus membayar harganya, Wang Chen pada akhirnya akan membunuh orang ini. Jika tidak, Wang Chen tidak akan memiliki hari yang damai. Jantungnya berhenti berdetak. Wang Chen dengan hati-hati melihat sosok yang menyapu. Saat ini, Wang Chen hanya bisa menunggu. Sejujurnya, ledakan lampu hijau Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik untuk serangan diam-diam. Namun, saat ini, Wang Chen tidak dapat menggunakan Green Light Bless. Bahkan dengan perlindungan formasi, meskipun dia mengendalikan auranya dengan baik. Namun, begitu dia menggunakan Green Light Bless, aura yang dihasilkan pasti akan mengekspos Wang Chen. Ini adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh Wang Chen. Dia hanya bisa menggunakan metode serangan diam-diam yang paling langsung. Saat ini, mata Wang Chen menyipit. Dia sedang menunggu kesempatan. Waktu berlalu detik demi detik. Tekanan seperti ini tidak terbayangkan oleh orang awam. Akhirnya, sosok itu mendekati Wang Chen. Seribu meter, delapan ratus meter, lima ratus meter. Seratus meter, delapan puluh meter. Jarak antara mereka memendek sedikit demi sedikit, dan pupil Wang Chen juga menyusut. Ada yang salah. Namun, ketika pria itu berada tiga puluh meter dari Wang Chen, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sambil berteriak kaget, pria itu tanpa sadar melihat ke arah di mana Wang Chen berada. Tidak baik. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia tahu bahwa dia telah ketahuan. Pria di depannya memang luar biasa. Bahkan jika Wang Chen berusaha bersembunyi, pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari pencarian pria ini. Membunuh. Tidak ada pilihan lain. Saat Wang Chen tahu bahwa dia telah terungkap, dia membuat keputusan. Ledakan. Gelombang udara tiba-tiba keluar, dan Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju pria itu. 2.195 Saat dia merasa identitasnya telah terungkap, Wang Chen membuat pilihan yang menentukan. Aura yang muncul di tubuhnya meledak saat ini. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunan terbuka, kekuatan garis keturunan dilepaskan, kekuatan kekacauan berputar, kekuatan air induk melonjak, kekuatan bintang melonjak. Semua energi dimobilisasi oleh Wang Chen. Saat ini, tidak perlu bersembunyi. Wang Chen mempertaruhkan segalanya pada serangan ini. Kuali langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, kuali langit dan bumi muncul di tangan Wang Chen. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan dunia berguncang. Kuali langit dan bumi tiba-tiba meledak di bawah aliran energi yang menakutkan. Cahaya menyilaukan melesat ke langit. Lampu merah dan biru menyatu dan terjalin, berubah menjadi pemandangan yang indah. Dong, kuali langit dan bumi bergetar hebat. Wang Chen memegang kuali langit dan bumi, menyapu sungai kekacauan, dan menyerang Yin Lin dengan kecepatan yang mengerikan. Dia tidak menggunakan ledakan cahaya biru, karena Wang Chen tidak mempunyai kesempatan itu. Labu pembunuh dewa tidak dapat digunakan karena Wang Chen tidak mampu membuang waktu itu. Namun, dia harus menggunakan kuali langit dan bumi. Hanya kuali langit dan bumi yang memungkinkan Wang Chen menampilkan kekuatan tempurnya saat ini secara ekstrim. Langkah Tarian Surgawi Pada saat yang sama, Wang Chen keluar dari Tarian Surgawi. Buk-buk-buk Dengan beberapa langkah, dunia berputar. Ilusita berujung memenuhi ruang antara langit dan bumi. Saat dia melangkah keluar dari Celestial Dance Steps, aura Wang Chen terus meningkat. Pada saat ini, Wang Chen telah mencapai titik di mana dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Kuali langit dan bumi di tangannya seperti gunung berapi, terus-menerus mengeluarkan aura yang menakutkan. Tidak baik. Perubahan mendadak ini menyebabkan Yin Lin, yang baru saja muncul, sangat terkejut. Dia telah mengikuti Yin Yi sampai ke sini. Kecepatan Yin Yi terlalu cepat, dan Yin Lin tidak dapat mengejarnya. Yin Lin tertinggal. Dia bergerak maju dan mengamati sepanjang jalan. Ketika dia datang ke sini, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia dapat memastikan apapun, siapa yang tahu bahwa energi yang sangat menakutkan ini akan tiba-tiba meletus. Manusia. Pupil mata Yin Lin mengerut ketika dia melihat sosok yang sedang menuju ke arahnya dengan jelas. Jejak ketakutan muncul di wajahnya. Manusia. Itu adalah manusia yang mereka kejar. Dia benar-benar menyiapkan penyergapan di sini. Yin Lin tidak dapat membayangkan bahwa orang ini, yang dikejar hingga tidak punya tempat tujuan, akan memilih untuk menyergap. Menyergapku. Hal ini menyebabkan hati Yin Lin membeku. Bajingan. Yin Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Pergi. Sosok Yin Lin melintas saat dia bersiap untuk menghindar. Keterampilan pelacakannya secara alami sangat bagus. Namun, dari segi kekuatan. Di antara saudara-saudaranya, kekuatannya adalah yang paling lemah. Faktanya, dia baru saja memasuki alam yang murni. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana ia bisa melawan manusia sebelumnya? Silverwing berpikir untuk menghindar. Namun, apakah dia bisa melarikan diri meski dia menginginkannya? Tidak. Wang Chen tidak memberinya kesempatan. Jarak puluhan meter ditempuh dalam sekejap mata. Ledakan. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi Wang Chen menyapu sungai Chaos, membombardir Yin Lin dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yin Lin tidak punya jalan keluar. Seluruh tubuhnya terselubung, jadi Yin Lin hanya bisa melawan. Bang. Suara benturan tumpul terdengar pada saat berikutnya. Sungai Chaos, yang telah menyatu dengan kekuatan sumber air, bagaikan naga panjang, yang langsung menelan Yin Lin. Ledakan. Kemudian, kuali langit dan bumi menerobos sungai Chaos, langsung membombardir armor skala perak. Ah. Jeritan datang. Tidak. Jeritan putus asa terjadi pada saat ini. Jeritan ini sangat menyedihkan dan menyedihkan. Retakan. 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 Semburan suara retakan terdengar. Perlawanan Yin Lin langsung terhalau. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen saat ini? Entering the purée yang realem. Biarpun dia bisa mengendalikan lima elemen, lalu kenapa? Terlebih lagi, kekuatan sumber air yang dikendalikan Yin Lin sangat lemah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Blue Ocean dan Silver Elder. Wang Chen bisa membunuh Blue Ocean dan Silver Elder tanpa ragu, apalagi Yin Lin. Teknik pemblokirannya rusak. Sungai keos dan kuali langit dan bumi menghancurkan tubuh Yin Lin dengan keras. Di tengah serangkaian suara retakan yang tajam, Yin Lin menjerit dengan sedih, dan sisik di tubuhnya mulai retak. Engah. Engah. Darah muncrat dengan deras. Di tengah jeritan, sisik yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dalam sekejap, Yin Lin hanya merasakan pandangannya menjadi hitam. Dia hampir terbunuh dalam hitungan detik. Daging dan darahnya beterbangan kemana-mana, dan banyak tulang yang patah saat ini. Ah. Teriakan menyedihkan lainnya terdengar, dan seluruh tubuh Yin Lin terlempar. Sebagian besar tubuhnya telah hancur total akibat pukulan ini. Saat ini, dia hampir hanya memiliki satu nafas tersisa. Serangan Wang Chen terlalu sengit. Itu terlalu mengerikan. Ledakan. Yin Lin terlempar sejauh ribuan meter, menabrak hutan demi hutan. Akhirnya, tubuhnya terhempas ke tanah. Membunuh. Saat Yin Lin terlempar, suara gemuruh terdengar. Wang Chen, memegang kuali langit dan bumi, mengejar dengan cepat. Gedebuk. Iblis surgawi menari dan melangkah keluar. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa iblis yang turun ke dunia ini. Tidak, manusia, kamu tidak bisa melakukan ini. Pupil mata Yin Lin mengecil. Mengabaikan rasa sakit yang merobek seluruh tubuhnya, dia menahan nafas dan menatap Wang Chen, yang mengejarnya. Pada saat ini, Yin Lin hanya benci karena orang tuanya tidak memberinya beberapa kaki lagi. Jika demikian, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya benci kalau dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasa malu? Dia semakin membenci Silver Wing. Sialan kakak kedua, kenapa dia pergi begitu cepat? Kalau tidak, apakah dia akan disergap oleh manusia? Hati Yin Lin penuh dengan kebencian. Krisis kematian sudah dekat. Pada saat ini, Yin Lin tidak lagi memiliki ketenangan seperti biasanya. Dia diselimuti kengerian yang tiada taraf. Manusia, jika kamu berani membunuhku, keluarga ku tidak akan melepaskanmu. Mereka akan mencabik-cabikmu. Dalam ketakutannya, Yin Lin bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas pada saat ini. Seringkali, orang seperti Yin Lin lebih takut mati. Dalam menghadapi kematian, mereka akan menunjukkan sisi yang lebih rapuh dari siapapun. Ketika kepercayaan diri mereka rusak, ketenangan mereka rusak, itu akan menjadi bencana. Saat ini, Yin Lin bahkan berharap keluarganya dapat menakuti Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Omong kosong, kamu akan mati, dan kamu masih berani berbicara omong kosong. Mendengarkan raungan Yin Lin, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Boom! Momentum Wang Chen kembali melonjak. Kuali langit dan bumi meledak ke arah Yin Lin. Dengan gerakan ini, dia ingin membunuh orang ini sepenuhnya. Manusia, beraninya kamu. Melihat Wang Chen hendak membunuh Yin Lin, suara gemuruh datang dari langit saat ini. Boom! 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 Gelombang udara terus meledak. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang menuju tempat ini dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jika bukan Yin Lin, lalu siapakah itu? Sayap erak telah kembali. Setelah berlari sejauh puluhan ribu meter, dia merasakan perubahan di tempat ini. Ekspresinya berubah drastis, dan dia bergegas kembali dengan kecepatan tercepat. Dia kebetulan melihat adegan Wang Chen membunuh Yin Lin. Hal ini membuat mata Yin Lin merah, hampir gila. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di belakangnya. Manusia sialan ini, sebenarnya, ingin membunuh Yin Lin. Manusia, jika kamu berani menyentuh saudara keempatku, aku akan mencabik-cabikmu. Yin Lin meraung dengan seluruh kekuatannya. Hahaha! Melihat Silverwing telah kembali dan mendengar kata-katanya yang mengancam, Wang Chen mencibir dengan keras. Aku menunggumu untuk mencabik-cabikku. Wang Chen tidak takut. Ledakan. Saat suaranya jatuh, kuali langit dan bumi pun jatuh. Tidak! Raungan putus asa Yin Lin datang. Produk! Kabut darah tak berujung menyebar. Saat berikutnya, suara Yin Lin tiba-tiba berhenti. Di bawah kuali langit dan bumi, Yin Lin terkoyak dan diubah menjadi pasta daging. Mengumpulkan. Pada saat yang sama, Wang Chen melepaskan miriat ghost token dengan pikirannya dan dengan cepat menyedot jiwa Silver Skale, yang mencoba melarikan diri, ke dalamnya. Tidak! Selamatkan aku, kakak kedua. Saat jiwa dewanya tersedot ke dalam token 10 ribu hantu, Yin Lin hampir menangis keras. Nasibnya sudah ditentukan. Bahkan jiwa ilahinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ah! Melihat tubuh fisik Silver Unicorn hancur dan jiwanya terserap, Silver Wing, yang menyerang dari jauh, meraung dengan marah. Mati! Yin Lin sudah mati. Memikirkan hal ini, Yin Lin benar-benar menjadi gila. Yang pertama adalah yang mulia perak, lalu Yin Lin. Manusia terkutuk ini justru membunuh dua saudara laki-lakinya. Ini membuat Yin Lin pingsan. Khususnya, Yin Lin terbunuh. Sungguh suatu kerugian yang besar. Meskipun kekuatan Yin Lin tidak dianggap kuat dalam keluarga. Namun, Yin Lin sangat disayangi oleh para tetua dan ayahnya. Kali ini, kematian Yin Lin, dan bahkan Yin Lin akan menderita hukuman yang mengerikan. Memikirkan hal ini, wajah Yin Lin berubah. Bunuh! Aku akan membunuhmu. Raungannya memekakkan telinga. Suara mendesing. Gelombang udara meledak, dan angin menderu-deru. Dalam sekejap mata, Yin Lin telah melintasi puluhan ribu meter dan berada di depan Wang Chen. Sangat cepat. Melihat Yin Lin berada di depannya dalam sekejap mata, Wang Chen terkejut. Kecepatan Yin Lin lebih cepat dari yang dia bayangkan. Begitu dia membunuh Yin Lin, sebelum dia bisa melarikan diri, Wang Chen terlibat dalam ancaman yang tak terbatas. Pergi! Sambil mengertakan gigi, Wang Chen tidak peduli. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Dia mampu membunuh Yin Lin karena Yin Lin sangat lemah. Tapi Yin Lin ini, Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri itu. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen hendak berbalik dan melarikan diri, Yin Lin meraum dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan cahaya biru. Pada saat ini, harta ajaib Silver Wing langsung menuju ke Wang Chen. Enyah! Seluruh tubuhnya terkunci. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Wang Chen mengertakan gigi dan memegang kuali langit dan bumi di tangannya, menghalangi cahaya biru. Dong! Dunia terdiam. Lonceng yang keras berbunyi, menyebar jutaan mil. Gelombang suara itu nyata, dan kemanapun ia melewatinya, selalu terdengar suara gemuruh. Gelombang udara meledak, hutan runtuh, gunung runtuh, langit dan bumi berputar, dan lubang hitam muncul. Serangan ini menyebabkan seluruh dunia hancur. Gelombang cahaya biru dan merah terus-menerus meledak antara langit dan bumi. Seolah berwujud, berubah menjadi gambaran yang cerah. 2196. Dua gelombang udara yang mengerikan meledak. Saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Raungan yang memekakan telinga tidak ada habisnya. Gelombang ki menyapu, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dalam radius seribu meter, tidak ada sehelai rumput pun. Bas! Bas! Dalam keadaan seperti itu, universe cauldron bergetar hebat. Desir! Sungai Chaos adalah sungai pertama yang runtuh. Energi tanpa batas menyebar ke segala arah. Ledakan! Kemudian, universe cauldron bergetar hebat. Tangisan sedih datang. Cahaya di atas universe cauldron meredup dalam sekejap. Astaga! Sosoknya berhenti. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Ini sudah menjadi batasnya. Pergi! Melihat bahwa dia tidak bisa melawan, Wang Chen mengertakkan gigi dan membuat keputusan tegas. Ledakan! Sesaat kemudian, gelombang udara meledak. Astaga! Secara paksa menahan sejumlah besar gelombang udara, tubuh Wang Chen mengeluarkan suara retakan yang tajam. Menyemburkan seteguk darah, Wang Chen terlempar oleh gelombang udara. Gedebuk! Bunyi! Bunyi! Iblis surgawi menari dan melangkah keluar. Fusi langkah eksplosif. Penggabungan teknik tubuh mengejar bulan. Astaga! Dalam sekejap, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya, melesat sejauh puluhan ribu meter. Astaga! Angin bersiul di telinganya. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat mundur. Semua pohon menjadi ilusi saat ini. Astaga! Menyemburkan seteguk esensi darah, Wang Chen dengan paksa meningkatkan kecepatannya. Ingin pergi. Melihat Wang Chen melarikan diri lagi, Yin Yi meraung dengan mata merah, aku akan membunuhmu. Saat ini, Yin Yi sudah gila. Energi melonjak di sekelilingnya. Seberkas cahaya bintang turun dari langit, mengalir ke atas kepalanya. Derai ketipak. Tubuhnya menggeliat dan mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Bintang natal yang dia bentuk menuangkan sejumlah energi yang menakutkan ke dalam tubuh Silverwing, menyebabkan ukuran tubuhnya membengkak. Pada saat ini, kekuatan Yin Yi yang marah sangat menakutkan, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Diami potensinya dan dengan cepat mengejar Wang Chen. Astaga! Sosoknya melintas di kehampaan. Satu langkah menempuh jarak puluhan ribu meter, dan bintang, matahari, dan bulan semuanya berada di bawah kakinya. Saat ini, bumi tampak begitu kecil. Pada kecepatan ini, Silverwing dengan paksa menerobos semua ilusi dan terus-menerus menutup jarak antara dia dan Wang Chen. Jika Wang Chen tidak memuntahkan esensi darahnya dan meningkatkan kecepatannya, bahkan jika dia telah mengintegrasikan Sky Demon Dance, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Meskipun dia menggunakan darah esensi sebagai panduan, jarak antara Wang Chen dan dirinya sendiri terus diperpendek. 30 ribu meter, 20 ribu meter, 10 ribu meter. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka diperpendek menjadi 10 ribu meter. Bajingan! Setelah melintasi jarak yang tidak diketahui, Silverwing masih menjaga jarak sekitar 10 ribu meter dari Wang Chen. Sayap erak merasa cemas. Karena pada saat ini, Silverwing memperhatikan perubahan di sekitarnya. Mereka telah tiba di sisi lain Pegunungan Silvermoon. Pegunungan Silvermoon sangat luas dan tak terbatas. Meskipun klan Silvermoon sangat kuat, mereka masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Di permukaan, Pegunungan Silvermoon adalah wilayah klan Silvermoon. Namun kenyataannya, Silverwing tahu bahwa jika dia terus maju, dia akan memasuki wilayah orang lain. Dan orang itu adalah seseorang yang bahkan klan Silvermoon tidak ingin menyinggung perasaannya. Jika dia membiarkan Wang Chen bergegas ke wilayah orang itu dan mengagetkan pria menyebalkan itu. Alis Silverwing semakin berkerut, menunjukkan sedikit kecemasan. Bertarung. Saat berikutnya, jejak kekejaman muncul di mata Silverwing saat dia meraung. Esensi darah sebagai panduan, kirim aku ke King Yun. Matanya berkilat kejam saat dia meraung. Puff. Saat suaranya jatuh, Silverwing membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah ini sebenarnya berwarna perak yang aneh. Darah perak tiba-tiba muncul, dan aura menakutkan menyebar. Mendesis, mendesis, mendesis. Ketika esensi darah menyatu ke dalam kulit Silverwing, segera mengeluarkan serangkaian suara yang membosankan. Astaga, astaga. Saat esensi darah menyatu, sosok Silverwing langsung melonjak. Suara siulan menjadi lebih tajam. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri sekarang. Wajah Silverwing pucat, dan dia meraung dengan ganas. Wuss. Gelombang udara melonjak seperti tsunami. Namun dalam sekejap mata, gelombang udara ini bergetar, dan sosok Silverwing dengan cepat menutup jarak antara dia dan Wang Chen. 9 km, 8 km. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka berkurang menjadi 5 km. Pada saat ini, seberapa mengerikan aura Silverwing. Semua ilusi yang ditinggalkan oleh tarian iblis surgawi Wang Chen langsung terkoyak oleh auranya. Berengsek. Merasakan suara dan aura menakutkan di belakangnya, jantung Wang Chen berdebar kencang, dan diam-diam dia merasa segalanya tidak terlihat baik. Orang ini berusaha sekuat tenaga. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Silverwing juga tidak segan-segan menggunakan esensi darah untuk mengejarnya. Ini membuat hati Wang Chen sekali lagi tercekat di tenggorokannya. Dalam hal ini, hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Cacing rendahan, mati. Akhirnya, ketika jaraknya kurang dari 1 km, Silverwing mulai bergerak. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen di depannya, jejak kegilaan muncul di matanya. Ledakan. Raungan meledak. Pada saat ini, senjata ilahi muncul di tangan Silverwing, menyapu ke arah Wang Chen. Cahaya peraknya seterang bintang. Itu juga seperti gelombang bima sakti. Aura tajam itu langsung menuju ke punggung Wang Chen. Dia bergidik dan basah oleh keringat dingin. Aura dingin yang datang dari belakang membuat sosok Wang Chen tanpa sadar berhenti. Itu adalah aura yang sangat menakutkan. Aura kematian diam-diam menyelimuti Wang Chen. Enyah. Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia merasakan aura itu dengan cepat mendekatinya dan menutup semua rute pelariannya. Dia harus melawan. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi terhalang. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi tabrakan. Dia melihat caotik river yang baru lahir langsung hancur. Kuali langit dan bumi tiba-tiba meredup. Ledakan. Gelombang udara meledak. Kuali langit dan bumi terlempar dalam sekejap. Retak. 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 Terdengar suara patah tulang. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah. Di tengah serangkaian teriakan, seluruh tubuh Wang Chen terlempar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Penglihatannya menjadi gelap. Wang Chen hampir pingsan. Setelah mengaktifkan darah esensi, pada saat ini, kekuatannya bahkan lebih menakutkan hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Berengsek. Menahan rasa sakit, wajah Wang Chen berubah. Karena saat ini, setelah penyerangan, Silverwing sudah mengejarnya lagi. Gelombang udara yang menakutkan menyapu, dan niat membunuh turun lagi. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan kebencian. Labu pembunuh dewa. Jika dia ingin membunuh Silverwing, dia harus menggunakan labu pembunuh dewa. Terlebih lagi, dengan tubuh Silverwing yang kuat dan kecepatan yang menakutkan, labu pembunuh dewa mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa sama sekali. Labu pembunuh dewa memang kuat, tapi kelemahannya juga terlihat jelas. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, menggunakan labu pembunuh dewa sudah cukup bagi sayap perak untuk membunuhnya. Biarpun itu adalah serangan diam-diam. Bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan kesempatan ini? Waktu yang dibutuhkan labu pembunuh dewa untuk melancarkan serangan terlalu lama, aura yang dipicu akan menjadi lebih kuat. Jika dia menggunakan labu pembunuh dewa saat melakukan serangan diam-diam, hampir tidak ada kemungkinan serangan diam-diam berhasil. Bahkan jika serangan diam-diamnya berhasil, dia mungkin harus membayar harga yang menyakitkan juga, bukan? Justru karena inilah labu pembunuh dewa milik Wang Chen tidak berguna sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa sedih. Melihat Silverwing mengejarnya lagi, pada saat ini, Wang Chen merasa semakin putus asa. Bahkan kuali langit dan bumi tidak dapat menahan serangan pihak lain. Sekarang dia terluka parah, menghadapi pengejaran Silverwing, konsekuensinya bisa dibayangkan. Hahaha, manusia rendahan, aku akan mencabik-cabikmu. Melihat bahwa dia akhirnya berhasil menyusul manusia rendahan itu dan melukainya dengan serius, pada saat ini, Silverwing tertawa dingin berulang kali. Manusia sialan ini, dia pasti sudah mati. Dia akan meledakannya menjadi sampah. Dia ingin mencabik-cabiknya dan mengubahnya menjadi abu. Dia ingin jiwa ilahinya menderita siksaan tanpa akhir. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Supremasi perak ketiga lama dan kilin perak keempat tua keduanya mati secara tragis di tangan manusia ini. Bagaimana dia bisa membiarkan manusia ini terus hidup? Bagaimana dia bisa membiarkan manusia ini merasa nyaman? Memikirkan semua ini, wajah Silverwing menjadi semakin buas dan bengkok. Niat membunuh yang mengerikan meledak, menyebabkan langit dan bumi membeku dan suhu turun hingga titik beku. Tidak, aku tidak bisa mati. Dalam keputus asaan ini, Wang Chen meledak. Di bawah tekanan bahaya yang sangat besar, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi pada saat dia akan dibunuh oleh Silverwing, Wang Chen meledak. Energi terakhir di tubuhnya meledak, dan Wang Chen membuat pertahanan terakhir. Ledakan. Kedua tinju ditinju, dan Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan Silverwing. Suara tabrakan itu seperti guntur yang teredam. Seluruh tanah bergetar hebat. Retak-retak-retak. Suara retakan tulang terdengar. Wuss. Daging dan darah tak berujung berceceran di mana-mana. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, terdengar jeritan yang menyayat hati. Tubuh Wang Chen, yang menempel di tanah, terlempar ribuan meter jauhnya. Gemuruh. Sepanjang jalan, apakah itu pohon atau batu, semuanya hancur berkeping-keping oleh tubuh Wang Chen. Setelah ribuan meter, tubuh Wang Chen akhirnya berhenti. Namun, saat ini, Wang Chen tidak terlihat seperti manusia lagi. Separuh tubuhnya telah hilang. Lima jeroan dan enam isi perutnya bahkan belum lengkap. Bahkan separuh sisa tubuhnya sangat menyedihkan saat ini, dan tulangnya sangat putih. Cedera seperti ini, jika itu adalah seniman bela diri biasa, akan cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Namun, Wang Chen masih terengah-engah. Penglihatannya gelap gulita, dan pikirannya kacau. Pada saat ini, kesadaran Wang Chen hampir menghilang. Mati. Samar-samar, Wang Chen mendengar ledakan raungan gila dari kejauhan. Wuss. Di tengah suara hembusan udara, niat membunuh yang kejam sekali lagi menyelimuti Wang Chen. Mati. Mati. Sudut mulut Wang Chen menarik sedikit senyuman, dan dia berpikir tanpa daya pada saat ini. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Sayap perak terlalu kuat. Silver Wing, yang telah membentuk bintang Natal, memang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dibandingkan dengan senyuman bela diri terkuat yang dibunuh Wang Chen saat itu, Kun Yi dari Beihai, dia bahkan lebih kuat. Saat itu, untuk membunuh Kun Yi dari Beihai, dia menggunakan labu pembunuh dewa. Kun Yi dari Beihai, dalam kecerobohannya, memberi Wang Chen kesempatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa. Dengan jubah hitam dan yang lainnya menahannya, Wang Chen dapat menggunakan labu pembunuh dewa tanpa khawatir. Jika tidak, bagaimana Wang Chen bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Kun Yi dari Beihai? Tapi sekarang, Wang Chen tidak punya peluang sama sekali. 2.197 Aura sedingin es menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat itu, saat dia menyaksikan tinju Silverwing meledak, Wang Chen merasa tercekik dan putus asa. Seolah-olah apa yang turun bukan lagi pukulan dari Silverwing. Apa yang jatuh ke arahnya adalah Sabit Grim Rapper. Seolah-olah gerbang neraka terbuka, dan kegelapan tak terbatas mengikat hati Wang Chen. Pada saat berikutnya, dia merasa hatinya akan hancur. Pupil matanya mengerut, dan dia terengah-engah. Melihat serangan yang masuk, Wang Chen tidak punya cara untuk menghindarinya saat ini. Senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Melihat dunia yang luas, pada saat ini, tubuh Wang Chen tampak sangat dingin. Hahaha, mati, cacing rendahan, pergilah ke neraka. Samar-samar, Wang Chen mendengar ledakan raungan gila. Ekspresi Silverwing sangat ganas pada saat itu. Niat membunuh di matanya berkembang hingga ekstrim. Pada saat itu, Silverwing seratus kali lebih percaya diri. Dia akhirnya akan membunuh manusia rendahan ini. Boom. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Langit selalu suka mempermainkan manusia. Saat Wang Chen berada dalam situasi putus asa, semburan udara meledak. Suara mendesing. Saat berikutnya, sesosok tubuh melintas. Hahaha. Segera setelah itu, Tawa nyaring mengguncang langit dan bumi. Silverwing, ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak lancang. Suara yang sangat kuat terdengar. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu langsung ke arah Silverwing, yang memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Silverwing, yang hendak menghancurkan Wang Chen dan memusnahkannya, melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah drastis. Melihat cahaya perak menyapu ke arahnya, sedikit ketakutan muncul di mata Silverwing. Enyah. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan meraung keras. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain menarik serangan terakhirnya terhadap Wang Chen. Tentu saja, jika Silverwing ingin membunuh Wang Chen sekarang, Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Karena dia tidak lagi memiliki kemampuan itu. Tapi berapa harga yang harus dibayar Silverwing untuk membunuh Wang Chen? Silverwing mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia akan menderita pukulan yang mengerikan. Di kejauhan, Silverwing tahu betul siapa pancaran cahaya itu. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Silverwing memilih mempertahankan diri. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Terutama seseorang yang telah mencapai puncak Silverwing. Mereka telah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai ketinggian seperti itu. Jika dia mengorbankan dirinya demi membunuh satu orang, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Karena itu, Silverwing membuat pilihan yang diambil orang lain. Ledakan. Meninju dengan kedua tinjunya, sayap erak itu melesat ke arah cahaya. Bang. Dalam sekejap mata, suara benturan yang tumpul terdengar. Seketika, gelombang ki yang menakutkan dan tak terbatas meledak. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, rangan teredam terdengar. Asteris produk, asteris. Gelombang udara terkoyak. Ah. Saat berikutnya, Silverwing mundur secara eksplosif. Suara mendesing. Angin kencang melanda. Saat ini, Wang Chen tercengang. Adegan di depannya, apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, Wang Chen bahkan kehilangan semua harapan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan mematikan dari Silverwing. Di dunia yang luas ini, Wang Chen tidak punya harapan. Namun di tengah keputusasaan tersebut, situasinya justru berubah menjadi lebih baik. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Menyaksikan Red-Red Silverwing, hati Wang Chen yang tegang sedikit rileks saat dia buru-buru melihat ke belakang. Gedebuk. Suara tumpul terdengar, dan pada saat ini, sesosok muncul di samping Wang Chen. Ini adalah pria dengan tubuh kekar dan rambut di sekujur tubuhnya. Tingginya setidaknya 2 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut coklat, membuatnya tampak lebih menakutkan. Matanya yang besar seperti lonceng tembaga, dan otot-ototnya penuh dengan daya ledak. Semua ini menunjukkan kegagahan pria itu. Haha, Silverwing, kamu sepertinya sudah lupa perjanjian awal kita. Sementara Wang Chen bingung, pria kekar itu bahkan tidak melihat ke arah Wang Chen. Dia memicinkan mata ke Silverwing di kejauhan dan mencibir. Hantian! Mendengar perkataan pria itu, wajah Silverwing berubah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Silverwing menyadari bahwa dia secara tak terduga memasuki wilayah orang ini. Ketika dia mengejar Wang Chen, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di pegunungan dan lautan yang luas, kemanapun manusia rendahan di depannya ini melarikan diri, dia, saya perak, tidak takut. Manusia rendahan ini harus mati. Namun, manusia ini telah lari ke arah ini. Ini adalah wilayah hantian sialan itu. Saat itu, melihat dia hendak memasuki wilayah hantian, Silverwing tiba-tiba menjadi cemas. Karena itu, Silverwing memilih untuk membayar harga esensi dan darah untuk meningkatkan kecepatannya secara paksa. Dalam keadaan seperti itu, Silverwing berhasil menyusul Wang Chen dan hendak memenggal kepala Wang Chen. Namun, kecepatan mereka terlalu cepat. Pada akhirnya, mereka telah memasuki wilayah yang tidak ingin dimasuki oleh Silverwing. Dan sekarang, bukankah ini situasi yang paling dikhawatirkan oleh Silverwing? Memikirkan hal ini, hati Silverwing dipenuhi dengan segala macam emosi. Hantian, apa maksudmu dengan ini? Mengambil nafas dalam-dalam, Silverwing berteriak, wajahnya tidak sedap dipandang. Meski hatinya bergejolak, dia tetap mempertahankan ketenangannya. Namun, di permukaan, Silverwing masih tetap tenang. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan pada orang ini. Bagaimanapun, pegunungan Silvermoon adalah wilayah keluarga Silvermoon. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan pada Hantian di wilayahnya sendiri? Hahaha. Mendengar kata-kata Silverwing, pria bernama Hantian itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang saya maksud? Silverwing, kamu tahu itu, kan? Berhenti sejenak, wajah Hantian menjadi dingin. Lihatlah di mana kamu berada. Beraninya kamu bertindak begitu lancang di wilayahku. Huff, tersesat sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-kata Hantian sangat mendominasi. Dia tidak meninggalkan wajah apapun untuk Silverwing. Kata-katanya membuat wajah Silverwing semakin tidak sedap dipandang. Bagus. Sangat bagus. Setelah beberapa saat, Silverwing sangat marah hingga dia tertawa. Hantian, jangan lupa bahwa ini adalah pegunungan Silvermoon dari keluarga Silvermoon. Wilayah Anda, itu diberikan kepadamu oleh keluarga Silvermoon. Jangan terlalu sombong. Silverwing berteriak pada Hantian. Diberikan padaku. Pegunungan Silverwing keluarga Silvermoon Anda. Hahaha. Mendengar kata-kata Silverwing, Hantian tertawa seolah baru saja mendengar lelucon. Silverwing, cek cek cek. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Dibandingkan dengan orang-orang tua di keluarga Anda, Anda bisa bersaing. Anda tahu bagaimana wilayah ini terbentuk. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan pegunungan Silvermoon? Mengapa kamu memberitahuku ini sekarang? Menyipitkan matanya, aura Hantian menjadi dingin. Saya perak terdiam. Saat itu, pegunungan Silvermoon memiliki lebih dari satu keluarga. Pegunungan Silvermoon yang tak terbatas dulunya adalah tempat ratusan keluarga bersaing. Sayangnya, karena satu orang dan satu kejadian, situasinya berubah. Dan orang itu adalah nenek moyang Hantian. Kejadian itu. Hingga saat ini, belum ada yang mau menyebutkannya. Singkatnya, setelah kejadian itu, keluarga yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Silvermoon dihancurkan, ditinggalkan, atau digabungkan. Akhirnya, keluarga Silvermoon menjadi yang terkuat. Setelah bertahun-tahun dianeksasi, pegunungan Silvermoon hampir menjadi wilayah keluarga Silvermoon. S. Untuk Hantian. Keluarga Silvermoon telah memberinya wilayah ini. Terlebih lagi, mereka telah sepakat bahwa keluarga Silvermoon tidak akan memasuki wilayahnya. Ada terlalu banyak rahasia kelam yang terlibat dalam semua ini. Tidak diragukan lagi, kata-kata Hantian telah menusuk bagian terdalam hati Silverwing. Pada saat ini, tabir rasa maluklan seolah-olah telah terangkat. Seketika, wajah Silverwing berubah menjadi hijau dan kemudian merah. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Memasuki wilayah Anda, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku harus membunuh manusia ini. Setelah membunuhnya, aku akan segera pergi. Setelah sekian lama, Silverwing mengangkat kepalanya untuk melihat Hantian, berbicara dengan suara rendah. Dari sudut pandang tertentu, Silverwing sudah menunjukkan kelemahan dengan kata-kata ini. Kata-katanya juga membuat Wang Chen, yang diam-diam menyembuhkan tubuhnya di tanah, merasakan jantungnya menegang. Secara naluriah, dia menoleh untuk melihat pria ganas bernama Hantian. Bagaimana dia menjawab? Saat ini, kata-katanya terkait dengan hidup dan mati Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa gugup dan tidak berdaya. Sejak kapan dia, Wang Chen, hidup di hadapan orang lain? Hal itu membuat wajah Wang Chen terbakar. Namun, Wang Chen bukanlah orang yang bertele-tele. Dia tahu dengan jelas bahwa hanya dengan tetap hidup dia bisa memiliki harapan. Jadi, pada saat ini, Wang Chen diam, menunggu. Haha. Akhirnya, saat Wang Chen masih diam dan menunggu, ledakan tawa dingin datang. Kamu bisa membunuh orang atau menjungkir balikkan langit. Tentu saja saya tidak akan peduli. Jika kamu ingin membunuh, silakan. Hantian berkata perlahan. Bu, kata-kata itu membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Kata-katanya membuat Silverwing tertawa terbahak-bahak. Bagus. Hahaha. Terima kasih. Mendengar Hantian, ekspresi suram di wajah Silverwing hilang. Dengan senyum garang, dia berjalan menuju Wang Chen. Tunggu. Namun, sebelum Silverwing dapat mengambil lebih dari beberapa langkah, Hantian memotongnya. Apa yang salah? Saya perak mengerutkan alisnya. Apakah aku memintamu untuk membunuh orang di sini? Hantian menyipitkan mata, bertanya. Hantian, kamu. Kata-kata Hantian membuat wajah Silverwing berubah saat dia berteriak. Pada saat ini, Silverwing sangat marah. Dia merasa telah ditipu oleh Hantian. Haha. Bagaimana denganku? Sudah ku bilang, membunuh orang atau menjungkir balikkan langit tidak ada hubungannya denganku. Tapi, haha. Ini wilayahku. Aku tidak ingin melihatmu membunuh orang. Hantian berkata perlahan. Dia tidak peduli dengan perubahan wajah Silverwing. Mungkin, bagi Hantian, dia hanya ingin mengungkapkan pikirannya. Saat ini, seberapa kuat kata-kata Hantian. Pada saat ini, kata-kata Hantian telah menjatuhkan Silverwing dari awan ke tanah. Pada saat ini, kata-kata Silverwing telah menyeret Wang Chen dari neraka kembali ke dunia manusia. Saat ini, udara membeku. Saat ini, situasi menjadi tegang. Wang Chen dan Silverwing menatap Hantian. 2198. Berengsek. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu dalam suasana yang menindas ini. Silverwing menjadi semakin panik ketika dia melihat tubuh manusia rendahan itu hampir sembuh total. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan membiarkan manusia ini melarikan diri lagi. Wajah Silverwing berubah. Hantian, apa yang kamu inginkan? Saya harus membunuh orang ini. Saya perak bergemuruh. Bagaimana kalau aku bilang kamu tidak bisa? Hantian bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Kamu ingin menjadi musuh keluarga Silvermoon? Saya perak berteriak dengan dingin. Keluarga Silvermoon. Hantian berhenti sejenak, memperlihatkan senyuman tipis. Kelan Bulan Perak. Nama ini bisa menakuti banyak orang. Tapi aku sudah takut sejak aku masih kecil. Apakah kamu tidak tahu? Anda pernah mendengar tentang karakter orang tua saya? Hantian tersenyum main-main. Anda. Silverwing terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Memikirkan tentang lelaki tua yang disebutkan Hantian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hantian. Ayahmu sangat kuat. Tetapi jika keluarga Silvermoon marah, saya khawatir dia tidak akan mau menanggungnya. Aku harus membunuh manusia ini. Dia membunuh kakak ketiga dan keempatku. Jika dia tidak mati, keluarga Silvermoon tidak akan membiarkan ini terjadi. Setelah sekian lama, Silverwing menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Haha. Mendengar perkataan Yin Yi, Hantian tersenyum. Sebuah cahaya muncul di depan matanya. Itu kamu. Hantian memandang Wang Chen di tanah dengan penuh minat. Tidak banyak orang di pegunungan Silvermoon yang tidak mengetahui tentang kematian Penatua Perak beberapa waktu lalu. Namun, mereka penasaran siapa yang membunuh Penatua Perak. Apakah ini sebuah provokasi terhadap keluarga Silvermoon? Banyak orang menunggu pertunjukan yang bagus. Mereka tidak mengira yang ada di depan mereka adalah manusia ini. Benar. Dan saudara keempat Silverwing, Yin Lin itu. Dikatakan bahwa cara anak itu tidak buruk. Dia bahkan lebih jahat. Namun, dia disukai oleh generasi tua keluarga Silvermoon. Tanpa diduga, dia juga terbunuh. Silverwing terkejut dengan ini. Hahaha. Namun, setelah beberapa saat yang mengejutkan, Silverwing tertawa terbahak-bahak. Bagus. Hehe, yang mulia Perak, anak ini bukan orang baik. Unikon Perak, itu bahkan lebih tidak lazim. Jika dia sudah mati, biarlah. Akankah klan Silvermoon Anda kekurangan keturunan? Hantian mendengus acuh tak acuh. Anda. Kata-kata Hantian hampir membuat Silverwing melompat ketakutan. Wajahnya meringis. Hantian, jangan melewati batas. Saudara laki-lakinya yang ketiga dan keempat telah meninggal, dan Hantian berbangga atas kemalangan mereka. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan merasa senang jika hal seperti itu terjadi pada mereka. Belum lagi saya Perak. Hehe, aku tidak peduli siapa yang mati. Aku hanya tidak suka orang membunuh orang di wilayahku gelombang. Enyah. Mendengarkan Yin Yi, Hantian berteriak tanpa rasa takut. Kata-kata ini membuat wajah Silverwing pucat. Kemarahannya akan meledak. Jika dia tidak kehilangan esensi darahnya sebelumnya, mengapa dia harus menelan amarahnya seperti ini? Sekarang, Silverwing sangat cemberut. Suasana di aula tiba-tiba menjadi semakin suram. Wang Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat melihat ini. Saat ini, tubuh Wang Chen telah banyak pulih. Dengan bantuan kekuatan bintang yang perkasa, pemulihan Wang Chen berlangsung cepat. Kata-kata Hantian membuatnya menghela napas lega. Pada saat ini, krisis mulai hilang dari Wang Chen sedikit demi sedikit. Meski begitu, perasaan ini membuat Wang Chen sangat tidak nyaman, seolah-olah dia sedang diberi sedekah. Namun, hidup selalu lebih baik daripada mati. Biarkan aku membunuhnya, klan Silvermonku berhutang budi padamu. Jika kamu tidak suka membunuh orang di wilayahmu, aku akan membawanya pergi. Setelah sekian lama, Silverwing mundur lagi. Dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rendah. Haha. Mendengar Yin Yi, Hantian tersenyum. Sepertinya dukungan klan Silvermoon tidaklah buruk. Berbicara tentang ini, wajah Hantian berubah. Tapi aku tidak membutuhkannya. Suaranya dingin. Kata-kata Hantian kembali membekukan wajah Silverwing. Rupanya, Hantian tidak ingin memberikan wajah apapun pada Silverwing. Bagus sangat bagus. Mendengarkan Hantian, Silverwing sangat marah hingga dia tertawa. Begitu dia mengatakan itu, auranya melonjak. Wajahnya menjadi ganas. Penghinaan yang belum pernah dialami sebelumnya membuat darah Silverwing hampir muncrat. Sebagai salah satu jenius dari klan Silvermoon, kemanapun dia pergi, bukankah dia mulia? Kapan dia pernah berada dalam situasi yang memalukan? Memikirkan hal ini, Silverwing tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Dia bahkan ingin membunuh Hantian. Cek, cek, cek. Lumayan, Silverwing, saya tahu Anda telah memadatkan bintang kehidupan Anda. Tapi apakah menurutmu aku takut padamu? Merasakan aura pembunuh Silverwing yang tak ada habisnya, wajah Hantian menjadi gelap. Dia menyipitkan mata, mendengus. Bahkan jika kamu berada di puncak, aku tidak takut. Lagi pula, kamu sepertinya terlukakan. Darah esensimu habis. Hahaha, apakah kamu punya nyali untuk melawanku? Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, aura Hantian melonjak. Auranya melonjak. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menekan aura Silverwing. Merasa. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Aura yang sangat kuat. Dalam hatinya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Aura yang sangat kuat ini cukup untuk menutupi seluruh penjuru. Seorang ahli pemurnian tubuh. Hantian juga seorang ahli pemurnian tubuh murni. Tanpa diduga, auranya bahkan lebih kuat dari Silverwing. Dia benar-benar seorang ahli pemurnian tubuh tangguh yang telah memadatkan bintang kehidupannya. Sorot mata Wang Chen menjadi sedikit berapi-api. Dibandingkan dengan keterkejutan Wang Chen, wajah Silverwing menjadi lebih tidak sedap dipandang. Matanya berbinar. Hanya dalam sekejap, wajahnya menjadi keruh. Aura Hantian telah menekannya, yang cukup untuk menjelaskan banyak hal. Silverwing tidak pernah meragukan kekuatan Hantian. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Tapi sekarang, untuk mengejar Wang Chen, dia tidak ragu-ragu menggunakan darah esensinya sebagai panduan. Sekarang, seperti yang dikatakan Hantian, Silverwing berada pada posisi terlemahnya. Setidaknya, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia benar-benar melawan Hantian. Suasana hati Silverwing sangat berfluktuasi saat ini. Hatinya dipenuhi dengan segala macam perasaan, belum lagi betapa tidak nyamannya hal itu. Bagus. Sangat bagus. Hantian, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tahukah Anda apa konsekuensinya? Silverwing tidak mau menyerah, berteriak dengan marah. He he, aku melakukan ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika Anda menang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Jika kamu kalah, haha, aku tidak keberatan membuat keluarga Silvermoonmu kehilangan satu anggota lagi. Mata Hantian bersinar dengan cahaya dingin. Anda, bagaimana mungkin Silverwing tidak mengerti apa yang dikatakan Hantian? Tidak ada ruang untuk negosiasi. Huff, ingat ini, Hantian, kita akan mendapat permusuhan ini. Silverwing meraung dengan ganas. Manusia, Anda beruntung. Pokoknya, tunggu saja. Aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Keluarga Silvermoonku akan membuatmu menderita siksaan tanpa akhir. Anda tidak dapat melarikan diri. Silverwing memandang Wang Chen, menggeram dengan muram. Begitu dia selesai berbicara, dia memelototi Hantian dan Wang Chen, lalu berbalik dan berlari pergi. Astaga! Sosoknya bersinar, mengirimkan gelombang udara. Dalam sekejap mata, Silverwing menghilang ke Cakrawala. Akhirnya, dia menyerah. Kekuatan Hantian memaksa Silverwing mundur. Fiuh! Sampai Silverwing mundur, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. He he, saya perak. Biasa saja, keluarga Silvermoon. Sepertinya aku hanya bisa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hantian menyipitkan mata, melihat ke arah menghilangnya Silverwing, terus menerus mencibir. Mundurnya Silverwing kali ini membuat Hantian semakin meremehkan orang-orang seperti itu. Dia punya hati tapi tidak punya nyali. Dia hanyalah penjahat. Mungkin, sebelum hari ini, Hantian menghargai Silverwing, yang telah mencapai ketinggian ini sebagai seorang kultifator tubuh. Setidaknya, sebagai seorang kultifator tubuh, Hantian membenci keluarga Silvermoon, tetapi dia tidak meremehkan Silverwing. Namun, setelah hari ini, lingkaran cahaya terakhir di tubuh Yin Yi telah hilang sama sekali. Membosankan. Setelah beberapa saat, Hantian mengerutkan bibirnya dan mendengus. Nak, kamu tidak akan mati, kan? Kemudian, Hantian akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Wang Chen, mengajukan pertanyaan kepadanya. Pada saat ini, dia melihat lagi manusia di depannya, dan tatapan penasaran muncul di matanya. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Junior ini baik-baik saja. Merasakan mata Hantian, Wang Chen berkata buru-buru. Jika bukan karena kemunculan ahli ini hari ini, dia mungkin sudah mati sekarang, bukan? Hal ini membuat Wang Chen tersenyum kecut. Tak berdaya. Belum pernah terjadi sebelumnya tanpa daya. Apakah ini dunia orang kuat? Di dunia yang kuat, dia masih lemah. Tidakkah dia melihat bahwa Silverwing tidak mengatakan apapun di depan Hantian? Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Silverwing. Inilah kesenjangan di antara mereka. Saat ini, hati Wang Chen sangat berat. Rahmat yang menyelamatkan jiwa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengerutkan bibirnya dan tertawa. Tidak apa, haha, terlebih lagi, jika kamu tidak membunuh Penatua Perak dan Yin Lin, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Mengatakan itu, Hantian mengungkapkan senyuman. Itu benar. Alasan mengapa Hantian muncul di sini hari ini adalah karena dia merasakan aura Silverwing. Sampai saat ini, dia tidak menyukai keluarga Silvermoon. Karena itu, Hantian tidak keberatan melakukan hal-hal yang dapat membuat jijik keluarga Silvermoon. Itulah alasan mengapa Hantian muncul. Adapun manusia, dia tidak pernah memikirkannya. Terlebih lagi, saat dia melihat Wang Chen, dia tidak berencana untuk menyelamatkan Wang Chen. Pada akhirnya, Hantian menyelamatkan Wang Chen. Itu semua karena Penatua Perak dan Yin Lin. Hantian sudah lama tidak menyukai Penatua Perak dan Yin Lin. Selain itu, Hantian tidak keberatan membunuh kedua orang ini. Namun, karena keluarga Silvermoon, Hantian tidak pernah mengambil tindakan. Sekarang seseorang telah membantunya, tentu saja suasana hati Hantian sedang baik. Itu sebabnya dia menyelamatkan Wang Chen. Kalau tidak, mengapa nyawa manusia ada hubungannya dengan dia? Dapat dikatakan bahwa manusia di depannya baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. 2199 Melihat wajah tenang Hantian dan mendengarkan kata-katanya, Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama. Mungkin ini adalah sikap seorang ahli. Di mata Hantian, apa yang dia lakukan hanyalah sepotong kue. Yang paling mengejutkan Wang Chen adalah Hantian mengambil tindakan karena dia telah membunuh Penatua Perak dan Yin Lin. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini mentalitas seorang ahli sejati? Hanya dengan kekuatan absolut seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kesukaannya sendiri, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Namun, tidak peduli apa, Wang Chen tahu bahwa dia berhutang nyawa pada Hantian. Tidak peduli apa alasan senior membantuku, aku berhutang nyawaku pada senior. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata kepada Hantian dengan suara rendah. Pria yang membosankan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian mengerutkan bibirnya. Pikirkan apapun yang kamu mau. Lupakan, karena aku tidak bisa mati, ayo pergi. Saya tidak ingin orang-orang gila dari keluarga Silver Moon datang ke sini. Kemudian, Hantian berbalik, bersiap untuk pergi. Hantian dan Yin Yi kuat karena Hantian memiliki ibu kota. Namun, jika orang-orang gila tua itu datang ke sini, Hantian tidak akan punya modal untuk melakukannya. Pada saat itu, bisakah dia melihat manusia di depannya terbunuh? Bagaimana dia, Hantian, bisa menjaga wajahnya? Tunggu sebentar. Namun, yang mengejutkan Hantian adalah ketika dia mengatakan ini, Wang Chen tiba-tiba berseru. Apa masalahnya? Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian memasang wajah ragu-ragu, menoleh ke arah Wang Chen. Senior, kamu, suaramu, di alam semesta, orang yang menyelamatkanku adalah kamu, bukan? Saat ini, mata Wang Chen membelalak. Sebelumnya, karena lukanya yang serius dan tubuhnya yang lemah, Wang Chen tidak berminat untuk terlalu memikirkannya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba sadar kembali. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen menganggapnya familiar. Itu benar. Dalam sekejap, Wang Chen menemukan jawabannya dalam pikirannya. Suara ini, seberapa miripnya dengan suara orang yang menyelamatkannya di alam semesta kemarin. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian yang hendak pergi, berhenti. Alisnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ini pertama kalinya dia berinteraksi dengan manusia di depannya. Apakah dia menyelamatkannya sebelumnya? Bahkan Hantian pun terkejut. Di alam semesta. Menyipitkan mata, Hantian merenung. Oh, aku ingat sekarang. Setelah beberapa saat, di bawah wajah tegang Wang Chen, Hantian tiba-tiba berkata. Tidak kemarin, seharusnya itu sehari sebelum kemarin, kan? Menyipitkan mata, Hantian berbicara tidak cepat atau lambat. Ya, itu terjadi sehari sebelum kemarin. Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa. Sehari sebelum kemarin, Wang Chen menghadapi bahaya di alam semesta. Dengan bantuan seorang ahli misterius, dia berhasil kembali ke dunia ini. Kalau tidak, Wang Chen pasti sudah terjatuh. Setelah kembali ke dunia ini, hal pertama yang dilakukan Wang Chen adalah pindah ke tempat baru untuk bersembunyi. Kemudian, ketika saya perak menyerang, dia pergi tanpa menemukan apapun. Hal ini membuat Wang Chen menghela napas lega. Kemudian, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat itu, budidayanya berlangsung lebih dari sehari. Kemudian, saya perak mengejar Wang Chen. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Memikirkan kehidupannya beberapa hari terakhir, Wang Chen merasa malu. Senior, apakah kamu ahli misterius hari itu? Wang Chen bertanya dengan hormat. Jika itu masalahnya, menambahkan beberapa hari terakhir, bukankah itu berarti Wang Chen berutang dua nyawa kepada ahli bernama Hantian ini? Oh itu kamu. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian terkejut. Dia memandang Wang Chen dua kali. Kemarin lusa. Benar, itu adalah Hantian. Saat itu, dia telah merasakan perubahan di langit dan bumi serta munculnya ahli pemurnian tubuh baru. Hal ini membuat Hantian penasaran. Pada awalnya, dia mengira keluarga Silver Moon memiliki kejeniusan yang hebat. Karena penasaran, dia pergi ke alam semesta untuk mencarinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi adegan di mana Wang Chen dalam bahaya. Hal ini juga membuat Hantian tahu bahwa perubahan di pegunungan Silver Moon bukan disebabkan oleh keluarga Silver Moon. Lebih penting lagi, Hantian telah melihat bahwa sayap perak sedang mengejar jiwa dewa itu. Hal ini menggelitik minat Hantian. Pada akhirnya, dia membantu Wang Chen. Mungkin, bagi Hantian, membuat keluarga Silver Moon menderita kerugian adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Jadi, Hantian tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Lagipula, di alam semesta tanpa akhir, hal seperti itu terjadi berkali-kali setiap hari. Mengapa Hantian peduli dengan urusan orang lain? Alasan mengapa dia membantu adalah karena dia tidak tahan melihat banyak orang menindas beberapa orang, terutama sayap perak. Adapun jiwa ilahi yang baru itu. Selama itu bukan keluarga Silver Moon, Hantian tidak peduli. Terlebih lagi, mengetahui bahwa jiwa ilahi juga merupakan lawan sayap perak, Hantian bahkan lebih bahagia. Namun, dalam dua hari terakhir, Hantian fokus pada harta spiritual langit dan bumi yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Lambat laun, dia melupakan masalah ini. Dia tidak menyangka manusia di depannya akan menyebutkannya. Yang lebih mengejutkan Hantian adalah orang yang dia selamatkan di alam semesta adalah manusia di depannya. Memikirkan hal ini, wajah Hantian menjadi aneh. Takdir. Kedua kata ini muncul di kepala Hantian secara naluriah. Tidak heran, Silver Wing akan memburumu. He he. Lalu, Hantian tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, maka itu bisa dimaafkan. Mengapa Silver Wing memburu jiwa ilahi baru dalam kehampaan? Itu adalah sesuatu yang dibenci orang. Bagi pemurni tubuh seperti mereka, orang seperti itu adalah seseorang yang akan mereka hindari. Bahkan jika mereka harus melakukan hal seperti itu, orang biasa akan menyembunyikan wajah mereka. Sama seperti ahli lain yang memburu manusia ini hari itu. Dan saya perak. Hari itu, dia tidak menyembunyikan dirinya. Itu tidak normal. Lagi pula, siapa Silver Wing itu? Putra surga keluarga Silver Moon. Dengan identitasnya, meskipun dia tidak tahu malu, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak mampu kehilangan muka. Dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Belum lagi bekerja sama dengan orang lain tanpa menyembunyikan diri. Jadi ternyata dia sedang mengejar manusia tersebut. Jadi, ini kedua kalinya dia menggagalkan operasi orang ini. Hahaha, saya perak. Jika Anda mengetahui hal ini, seperti apa wajah Anda? Memikirkan hal ini, hantian tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah berada dalam suasana hati yang baik. Sekali saja tidak cukup untuk membuat Silver Wing menderita. Kalau begitu, dua kali. Ini membuat hantian sangat senang. Melihat hantian tertawa di depannya, wajah Wang Chen menjadi aneh. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari itu. Pada saat ini, setelah mengkonfirmasi identitasnya, Wang Chen bersyukur sekali lagi. Bantuan yang menyelamatkan jiwa lebih besar dari surga. Belum lagi dua kali. Sebelumnya, Wang Chen khawatir tentang bagaimana menemukan ahli misterius itu. Sekarang, Wang Chen dipenuhi emosi. Nasib adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Siapa sangka hari ini, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akan bertemu penyelamatnya. Nasib benar-benar membuatnya bodoh. Haha, tidak apa-apa. Nak, aku cukup tertarik padamu sekarang. Melihat Wang Chen, mata hantian dipenuhi dengan semangat. Sebelumnya, dia menganggap manusia ini sebagai pejalan kaki. Tapi sekarang berbeda. Dua kali berturut-turut, dia menyelamatkan nyawanya dan membuat Silverwing menderita dua kali berturut-turut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang lewat. Terlebih lagi, Silverwing menyadari satu hal. Tampaknya selama manusia ini muncul, selama dia bertemu dengannya, Silverwing dan keluarga Silvermoon akan merasa jijik. Ini hanyalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. Untuk sesaat, sebuah ide aneh muncul di benak hantian. Jika dia menghabiskan beberapa hari lagi dengan anak ini, apakah akan ada lebih banyak kejutan? Benar, Nak, apakah kamu juga telah mencapai alam void dalam pemurnian tubuh? Setelah beberapa saat, hantian memandang Wang Chen dan bertanya. Alam kekosongan dalam pemurnian tubuh? Benar sekali, ini adalah dunia bagi para praktisi pemurnian tubuh. Sebuah dunia yang dijunjung dan dikejar oleh banyak orang. Sebuah dunia yang tak terhitung jumlahnya yang ingin dicapai oleh para praktisi pemurnian tubuh sepanjang hidup mereka. Ini adalah garis pemisah bagi para praktisi pemurnian tubuh. Begitu pemurnian tubuh mencapai batasnya, Roh akan menerobos dunia dan memasuki alam semesta. Ini adalah alam kekosongan. Ya, itu benar. Mendengar pertanyaan hantian, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Tingkat ke-10 dari star body tempering adalah puncaknya. Setelah mengintegrasikan Godfin body tempering, Wang Chen menemukan jalan keluar baru. Setelah terobosan ini, dia akan mencapai alam void. Setelah alam void adalah alam bintang. Alam bintang adalah pembentukan bintang natal. Sama seperti hantian dan silverwing, yang pernah mengejarnya sebelumnya. Wang Chen bekerja keras untuk maju ke arah ini. Ya, tidak buruk. Alam kekosongan dalam pemurnian tubuh. Anda adalah seorang pemurniki, bukan. Tidak banyak pemurniki yang dapat mencapai alam kekosongan dalam pemurnian tubuh. Hantian menghela nafas. Sebagai seorang praktisi pemurnian tubuh, dia dapat dengan jelas merasakan kemunduran waktu. Penurunan pemurnian tubuh yang terus-menerus membuat hantian sangat kecewa. Terutama ketika Kirefiners merajalela, para praktisi pemurnian tubuh hampir dilupakan. Terlalu banyak orang yang menjadi pemurniki dan menyerah pada jalur pemurnian tubuh. Dan di antara para pemurniki, bahkan jika ada beberapa praktisi pemurnian tubuh, mereka hanya berada di ambang batas. Tidak mungkin mereka masuk terlalu dalam. Mereka yang bisa mencapai alam tertentu jumlahnya terlalu sedikit. Hari ini, dia menemukan seorang manusia di antara para pemurniki yang telah mencapai alam void dalam pemurnian tubuh. Bagaimana mungkin hantian tidak emosional? Seberapa sulitkah mencapai alam void melalui pemurnian tubuh? Tidak ada yang mengetahuinya lebih baik daripada hantian, seorang praktisi pemurnian tubuh. Bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai tingkat pemurnian tubuh dan pemurnian tubuh yang sama pada saat yang bersamaan. Itu membutuhkan usaha yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang biasa. Bahkan pemurni tubuh murni merasa malu dengan inferioritas mereka. Manusia seperti itu punya modal untuk menggugah rasa penasaran masyarakat. Dia juga memiliki modal untuk membuat hantian memandangnya dengan cara yang berbeda. 2200. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Setelah menghela nafas, hantian tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi, temanku. Aku akhirnya mengenalmu. He he. Ayo ke tempatku. Kita akan minum 300 cangkir bersama. Mengenai menyelamatkan hidupku, jangan sebutkan itu. Saya tidak menyukainya. Hahaha. Membuat Silverwing menderita adalah cara terbaik untuk membalas budi Anda. Saat kamu bisa membawakanku kepala Silverwing, itu akan menjadi berita bagus. Setelah tertawa, hantian mendatangi Wang Chen dan berkata dengan antusias. Saat ini, Wang Chen bukan lagi sekadar pejalan kaki. Hantian telah menempatkannya pada level yang sama dengan dirinya. Dia bahkan memanggilnya teman. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan perubahan sikapnya dari dulu menjadi sekarang. Hal ini membuat Wang Chen semakin emosional. Memang benar, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya dengan kekuatan seseorang dapat memenuhi syarat untuk diakui. Tentu saja, kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk mendapatkan persetujuan hantian. Namun, hantian berbeda. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum. Kepala saya perak, aku akan memberikannya padamu cepat atau lambat. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Bahkan jika hantian tidak mengatakannya, Wang Chen tetap akan membunuh Silverwing. Kebencian antara kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Oleh karena itu, cepat atau lambat Wang Chen akan membunuh Silverwing. Untuk saat ini. Lalu bagaimana jika mereka minum 300 gelas? Lebih penting lagi, Wang Chen telah bertemu dengan seorang ahli dengan Lifestar, yang merupakan kekayaan besar. Jika dia bisa bertukar petunjuk dengannya tentang pemurnian tubuh, Wang Chen akan mendapat banyak manfaat. Hahaha, bagus. Saya suka itu. Laki-laki, begitulah seharusnya. Jangan bicara tentang rasa syukur. Mengapa kamu begitu pelin-pelan? Itulah yang seharusnya dilakukan seorang wanita. Kita para laki-laki seharusnya bisa membalas kebaikan dan permusuhan dengan cuma-cuma. Kita harus makan daging sebanyak yang kita mau, minum anggur sebanyak yang kita mau, dan menumpahkan darah kita ke seluruh gunung dan sungai. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zetian tertawa. Pada saat itu, Zetian merasa bahwa manusia di depannya ini menjadi semakin menarik. Hantian bisa merasakan bahwa manusia di depannya tidak hanya mengatakan itu. Dia pasti akan melakukannya. Ekspresi dan semangat juang yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat orang merasa tidak punya pilihan selain mempercayainya. Faktanya, dia pasti akan mencapainya. Saya perak, jika manusia ini bisa dibunuh, dia pasti akan mengadakan pesta perayaan untuk manusia ini. Balas dendam yang cepat. Hahaha. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Hantian, ini adalah ahli pertama yang ditemui Wang Chen di Siai. Wang Chen sangat menghormatinya. Ini juga merupakan momen paling santai bagi Wang Chen sejak dia memasuki Siai selama berhari-hari. Seorang pria yang murah hati. Ini adalah kesan pertama Wang Chen terhadap Hantian. Orang seperti itu layak untuk diajak bergaul. Pergi, saudaraku, ayo kita minum. Setelah tertawa terbahak-bahak, Hantian menepuk bahu Wang Chen dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Haha, keluarga Silvermoon tidak bisa membunuh mereka di sini. Saya ingin melihat apakah mereka punya nyali. Begitu suaranya memudar, Hantian membawa Wang Chen pergi. Pada saat ini, percakapan paling sederhana antara kedua pria itu telah mencapai tingkat di mana mereka bisa saling memanggil saudara. Terkadang, hal seperti itu terjadi di antara laki-laki. Terlebih lagi bagi mereka berdua yang sangat jujur dan terus terang. Pertukaran beberapa kata bahkan lebih baik daripada pertukaran seluruh hidup banyak orang. Oh, benar, tunggu sebentar. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Hantian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Saudara laki-laki, kakak, sudah ku bilang padamu. Hahaha, aku punya peluang besar akhir-akhir ini. Surga telah memberiku harta karun. Ayo kita periksa. Pada saat ini, Hantian teringat akan roh alam yang telah dia jebak selama tujuh atau delapan hari. Menghitung waktu, dia menduga si kecil tidak tahan lagi. Memikirkan tentang semangat itu, wajah Hantian penuh kebanggaan. Harta karun. Haha, ayo kita periksa. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Sayangnya, Wang Chen tidak tahu harta apa yang dibicarakan Hantian. Jika dia tahu bahwa harta karun yang dibicarakan Hantian adalah harta karun roh alami, wajahnya akan berubah. Dan jika Wang Chen tahu bahwa harta karun roh alam adalah raja pengobatan, Wang Chen mungkin akan hancur. Tentu saja, raja pengobatan akan semakin hancur. Raja pengobatan yang malang itu seperti kura-kura di dalam toples. Hahaha, tidak jauh dari sini. Pada generasi ini, saya telah memasang segel yang tak ada habisnya. Jika harta karun itu berani muncul, ia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Angin bersiul di telinganya saat Hantian membawa Wang Chen ke tempat raja pengobatan berada. Pada saat yang sama, memikirkan tentang harta roh, suasana hati Hantian sedang baik. Dia menari dengan gembira, menyeringai lebar. Harta karun roh alami, harta karun apa itu? Itu adalah harta tertinggi bagi para penggarap tubuh dan penggarap ki. Hmm. Pada saat ini, Wang Chen, yang mengikuti di belakang Hantian, akhirnya mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya setelah mendengar kata-kata Hantian. Dia melihat Wang Chen mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Raja pengobatan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Raja pengobatan. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen merasakan aura raja pengobatan? Kali ini, tujuan utama Wang Chen adalah mencari tempat untuk bercocok tanam. Dan raja pengobatan akan membantu Wang Chen menemukan tempat untuk berkultivasi. Sayangnya Wang Chen telah diburu selama sehari, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan raja pengobatan. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, mengikuti Hantian, Wang Chen merasakan aura raja pengobatan semakin dekat dengannya. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tak perlu dikatakan lagi, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Ini karena dia memikirkan hasil yang sulit diterima. Mungkinkah, harta karun yang disebutkan Hantian adalah raja pengobatan. Jika itu benar-benar raja pengobatan, itu sudah cukup untuk membuat ahli seperti itu menari dengan gembira dan gembira. Harta roh seperti itu layak untuk digilai. Belum lagi ahli matahari murni. Bahkan ahli dewa surgawi pun akan menjadi gila ketika melihat keberadaan seperti raja apoteker. Karena raja pengobatan memiliki banyak sekali manfaat untuk budidaya. Masalah. Ekspresi santai di wajahnya menghilang seketika. Hati Wang Chen, yang baru saja rileks, kembali gelisah. Jika yang dikatakan Hantian benar-benar adalah raja pengobatan, apa yang harus dia lakukan? Di satu sisi, Hantian sangat kuat, dan di sisi lain, dia telah menyelamatkan nyawa Wang Chen dua kali. Secara logika, jika Hantian benar-benar membutuhkan raja pengobatan, masuk akal jika Wang Chen memberikannya kepadanya. Bukankah dua nyawa Wang Chen cukup untuk ditukar dengan raja pengobatan? Namun, Wang Chen tidak bisa melakukan itu. Di tangan Wang Chen, raja pengobatan bukan lagi harta roh biasa. Terlebih lagi, itu bukan lagi harta roh, tapi seseorang. Wang Chen menganggap raja pengobatan sebagai keluarganya. Kalau tidak, Wang Chen akan memakan raja pengobatan sedikit demi sedikit. Setelah memakan raja pengobatan, Wang Chen percaya bahwa meskipun dia dipenjara oleh dewa sejati, dia tidak dapat dihindari untuk memasuki alam yang murni. Dia bahkan bisa memasuki alam yang murni tingkat yang lebih tinggi. Namun, Wang Chen belum pernah melakukan itu. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, bagaimana hubungan mereka bisa dibandingkan dengan tingkat kultivasi sederhana? Jika Wang Chen benar-benar memberikan raja pengobatan kepada Hantian sebagai hadiah karena menyelamatkan nyawanya, Wang Chen akan berada dalam dilema. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak bersedia melakukan itu. Berengsek. Tidak diketahui berapa puluh ribu meter yang telah mereka tempuh. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Aura raja pengobatan menjadi semakin jelas. Wang Chen yakin raja pengobatan ada di dekatnya. Selain itu, Wang Chen sudah merasakan bahwa raja apoteker sepertinya tinggal di tempat yang sama. Pada saat itu, Wang Chen mengira raja pengobatan telah menemukan tempat untuk bercocok tanam dan menunggunya datang kepadanya. Namun, kini tampaknya bukan itu masalahnya. Bukankah Hantian mengatakan bahwa dia dipenjara? Bahwa harta karun itu disegel di satu tempat? Mungkinkah raja pengobatan telah disegel? Itukah sebabnya dia tidak bisa bergerak? Hati Wang Chen menegang. Hahaha, kakak, aku di sini. Itu tepat di depanku. Hehehe, harta itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah hadiah dari surga. Kesalahanku pasti telah menggerakkan surga, menyebabkan mereka menganugerahiku harta karun sebesar itu. Saat Wang Chen sedang berjuang, Hantian tertawa terbahak-bahak. Menunjuk ke depan, dia berkata kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Apalagi saat dia mengatakan itu adalah hadiah dari surga, mata Hantian berbinar. Tidak peduli bagaimana Anda memandangnya, dia adalah seorang yang beriman. Seorang mukmin yang sangat saleh. Dalam keadaan normal, Wang Chen harus memberi selamat padanya, bukan? Namun, saat ini, Wang Chen tidak bisa membuka mulutnya. Yang paling disukai, dia menghela nafas dalam hati. Wang Chen tahu bahwa harta karun yang disebutkan Hantian kemungkinan besar adalah Raja Pengobatan. Hal ini membuat Wang Chen ingin menangis. Bagaimana jika Hantian berbalik melawannya saat itu? Haruskah dia benar-benar memberikan Raja Pengobatan kepadanya? Di depan harta karun seperti itu, bahkan jika mereka adalah saudara-saudara, mereka akan saling membunuh. Apalagi mereka baru saja bertemu. Terlebih lagi, Wang Chen berhutang dua nyawa pada Hantian. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat orang berjuang lebih keras dari ini. Saudaraku, ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah kamu tidak tersentuh oleh kesalahan saya? Mungkinkah lukamu sangat serius? Brengsek, apakah kamu baik-baik saja? Saat Wang Chen tenggelam dalam rasa sakit yang tak ada habisnya, Hantian berteriak ketakutan. Dia memandang Wang Chen dengan wajah khawatir. Saat ini, Wang Chen tidak terlihat baik. Dia tidak memiliki warna apapun di wajahnya. Perjuangan di hatinya membuat Wang Chen mengerutkan alisnya. Ekspresinya sangat aneh. Apalagi lukanya belum juga sembuh, dan wajahnya pucat. Pada saat ini, penampilan Wang Chen benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Uhuk, uhuk, uhuk. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mendengarkan kekhawatiran Hantian, hati Wang Chen kacau. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan susah payah. Jika Hantian tidak menanyakan pertanyaan itu padanya, itu akan lebih baik. Namun, pertanyaan Hantian menempatkan Wang Chen dalam situasi yang lebih tidak berdaya. Haruskah dia mengatakannya, atau tidak? Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Pada saat itu, jika Hantian berbalik melawannya, haruskah dia melawan atau tidak? Hati Wang Chen penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Hantian, bisakah dia melihat Hantian memakan Raja Apoteker? Terima kasih telah menonton!